Luan tidur selama 2 jam penuh. Sudah lama sekali dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia tidur sangat nyenyak dan hampir tidak bermimpi. Dengan kata lain, dia bahkan tidak ingat apakah dia bermimpi sama sekali. Hanya ketika dia mendengar suara bising di sekitarnya barulah dia perlahan terbangun dari tidurnya. Dia perlahan membuka matanya dan menatap matahari di langit. Luan berdiri. Tubuhnya dipenuhi kehampaan dan kelelahan. Luan menggosok kepalanya saat dia merasakan sakit kepala. Dia kemudian berbalik dan melihat tidak jauh ke belakangnya. Dia melihat para turis di tanah bangun satu demi satu. Masing-masing dari mereka tampak seperti baru bangun tidur dan bergoyang-goyang. Namun, orang-orang ini akhirnya sadar kembali. Masing-masing dari mereka tampak seperti baru saja bermimpi dan selalu terjaga. Kamu sudah bangun? kata Yao Yao lembut. Luan terkejut. Dia berbalik untuk melihat ke kiri dan menyadari bahwa Yao Yao sedang duduk tepat di sampingnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur lama sekali dan membiarkan Yao Yao duduk sendirian di pantai menunggunya. Dia tidak bisa tidak meminta maaf. Maaf saya tertidur. Tidak apa-apa. Yao Yao memperlihatkan senyuman yang lebih hangat dari matahari dan berkata, kamu juga lelah. Kamu juga harus istirahat. Luan tersenyum dan mengangguk. Segera, Suli dan Xiaotong datang ke sisinya. Melihat Suli dan Xiaotong, Luan bertanya, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Kepalaku sedikit sakit, kata Suli, tapi wajahnya memerah. Xiaotong juga sama. Bagaimanapun juga, pohon mantra digunakan untuk menghidupkan suasana. Impian mereka adalah tentang hal semacam itu. Dan subjeknya adalah Luan. Tentu saja, Luan tidak tahu apa yang dipikirkan kedua gadis itu. Dia berdiri dari tanah dan berkata kepada Suli, tempat ini telah hancur. Saya khawatir kita tidak dapat melanjutkan Tamasha. Mengapa kita tidak kembali lebih awal? Suli segera sadar kembali. Dia adalah supervisornya, jadi dia tentu saja harus membuat keputusan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tetapi perahunya telah hancur. Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Luan berkata, meskipun perahunya sedikit sederhana, perahu itu masih dapat membawa orang-orang ini kembali ke kota Nanhai. Namun, orang-orang ini harus mendayung perahunya sendiri. Mendengar kata-kata Luan, Suli menghela nafas lega. Meski terdengar berlebihan meminta tamu mendayung perahu, itu lebih baik daripada terjebak di pulau. Hanya tersisa kurang dari 350 orang, termasuk staff di dalamnya. Jika setiap perahu bisa menampung 5 orang, maka dibutuhkan 70 perahu. Namun, 70 kapal bukanlah tugas yang sulit bagi Luan saat ini. Hanya dalam satu hari, Luan telah membangun 70 kapal dan berlabuh di pantai. Keesokan paginya, semua orang naik kapal dan berangkat ke kota Nanhai. Untungnya, buah-buahan di pulau itu cukup untuk mengenyangkan perut mereka. Dengan kecepatan kapal ini, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai kota Nanhai. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi orang-orang kaya yang lemah ini. Namun, bagi Yao, ini adalah waktu terbaik untuk bersama Luan. Hanya mereka berdua yang berada di perahu yang sama. Luan berkultivasi siang dan malam, sementara Yao dengan santai menggunakan energi ilahi untuk mendorong perahunya maju. Keduanya bersama setiap siang dan malam, dan ini membuat Yao merasa sangat bahagia. Namun, waktu selalu bergerak maju. Akhirnya, setengah bulan kemudian, semua orang kembali ke South Sea City. Untungnya, setengah bulan ini berjalan damai. Jika tidak, para wisatawan ini akan kehilangan nyawa mereka di laut. Perjalanan itu menakutkan tetapi tidak berbahaya. Luan dan Yao juga kembali ke kota South Sea. Sudah satu setengah bulan sejak Luan dan Yao meninggalkan Sengoku. Luan telah bertahan di tahap awal tingkat 5 selama tiga setengah bulan. Setelah sekian lama berkultivasi dengan pahit, dia akhirnya menyentuh penghalang tahap tengah tingkat 5. Ini adalah kemajuan paling lambat yang pernah dialami Luan sejak dia mulai berkultivasi. Namun, bagi seorang guru surgawi biasa, itu sudah sangat cepat. Paling lama, dalam waktu seminggu, Luan akan mampu mencapai tahap tengah level 5. Setelah sampai di kota Nanhai, akhirnya tiba waktunya untuk kembali ke Sengoku. Bagi Yao, tentu saja, dia tidak mau berpisah dengan Luan. Namun, dia tahu jika dia mengatakan lebih banyak lagi, itu akan mempersulit Luan. Oleh karena itu, dia dengan patuh mendirikan gerbang alam ilahi dan mengirim keduanya ke gunung Riliang. Luan berjanji pada Yao bahwa dia akan membiarkannya pergi ke kota Danau Ungu untuk mendirikan gerbang alam ilahi. Namun, yang membuat Luan tertekan adalah dia harus memanggil si cantik yang untuk memimpin mereka berdua ke kota Danau Ungu. Kecuali dia berlari untuk hari lain dan pergi ke gerbang api suci ke pegunungan di luar kota Danau Ungu. Namun, apapun yang terjadi, cepat atau lambat Yao akan mengetahuinya. Dia takut jika dia menyembunyikannya, si cantik yang akan semakin marah. Setelah memikirkannya, Luan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menggunakan akal ilahi untuk memanggil kecantikan yang benar saja, Luan tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, susunan ungu terbuka di depannya. Si cantik yang keluar dari sana. Ketika dia melihat Luan dan Yao berdiri bersama, dia terkejut. Alisnya berkerut. Tuan, kata si cantik yang dengan acuh tak acuh. Mendengar nada suara si cantik yang, Luan tahu bahwa dia pasti marah. Dia juga mengalami sakit kepala. Namun, dia hanya bisa berkata, dia ingin pergi ke kota Danau Ungu untuk mendirikan gerbang alam ilahi. Alis si cantik yang semakin dalam. Dia berbalik untuk melihat Yao Yao. Meskipun Yao Yao adalah putri dari Master Sengoku, si cantik yang masih sangat sensitif jika menyangkut masalah yang melibatkan Luan. Jika itu adalah wanita lain, kecantikan yang akan memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Namun, itu adalah Yao Yao. Baik dari segi temperamen atau penampilan, dia tidak kalah darinya. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan apapun dengan Luan, dia tetap tidak menyukai perasaan krisis ini. Namun, karena itu adalah kata-kata Luan, si cantik yang tidak mau menentangnya. Dia melirik Yao Yao dan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama. Dengan itu, si cantik yang berbalik dan memasuki susunan transfer. Luan menghela nafas lega. Dia membawa Yao Yao ke dalam barisan transfer. Dua nafas kemudian, di rumah Tuan Kota Danau Ungu. Arai transfer menyala, si cantik Yang, Luan, dan Yao Yao semuanya keluar dari barisan transfer. Ini adalah pertama kalinya Yao Yao berada di Kota Danau Ungu. Ketika dia melihat melalui jendela dari lantai ke langit-langit dan melihat Kota Danau Ungu, dia sama terkejutnya dengan wanita lainnya. Mau bagaimana lagi, siapapun yang melihat kota seperti Kota Danau Ungu akan terkejut. Mungkin bahkan empat kerajaan besar tidak memiliki kota istimewa seperti itu. Tempat ini, sangat indah. Yao Yao melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mendengar kata-kata Yao Yao, ekspresi dingin si cantik Yang akhirnya menghangat. Dia perlahan kembali normal. Sebenarnya setelah bertemu Yao Yao dua kali, dia bisa merasakan kalau kepribadian gadis ini sangat baik. Terlebih lagi, Yao Yao mungkin lebih muda dari putrinya sendiri. Dia tidak ingin marah pada juniornya. Pada saat ini, Luan menoleh untuk melihat si cantik Yang dan bertanya, bagaimana kabar perangnya. Masih sama, si cantik Yang berkata, empat kerajaan sudah menandatangani perjanjian. Kita berhadapan dengan tentara iblis yang gila. Belum ada yang bergerak. Empat kerajaan mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Perang telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Selama Frenzy Finn Army tidak mengambil inisiatif menyerang, saya telah memerintahkan mereka untuk tidak melakukan apapun. Luan menganggup ketika mendengar itu. Karena dia aman dan sehat, dia merasa lega. Dengan adanya beauty Yang, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Tujuan terbesarnya adalah tetap berkultivasi. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk memberitahu si cantik Yang tentang apa yang terjadi di pulau itu. Ketika si cantik yang mendengar bahwa penguasa Sengoku juga mengetahui tentang es dalam Luan, tubuhnya bergetar. Dia buru-buru bertanya, mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Tidak, aku hanya bisa menggunakan deep ice jika aku tidak punya pilihan lain. Luan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya adalah murid permaisuri abadi. Mereka tidak akan menyakiti saya. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang menjadi semakin khawatir. Latar belakangnya tidak rendah. Dalam keluarga besar, tidak ada yang namanya rasa syukur. Ini semua tentang manfaat. Ini seratus kali lebih menakutkan daripada manusia di dunia. Jika identitas Luan terungkap, itu berarti dia telah mengambil langkah pertama menuju bahaya. Si cantik yang memandang ke arah Yao Yao, yang sedang melihat keluar jendela. Ekspresinya menjadi sangat serius. Jika gadis ini tulus terhadap Luan, dia bisa menjadi jimat pelindung Luan. Dengan adanya gadis ini, Sengoku tidak akan melakukan apapun pada Luan. Karena ini masalahnya, Guru, mohon jangan ikut serta dalam perang lagi. Si cantik yang tiba-tiba membuka mulutnya. Dia memandang Luan dan berkata, mengapa Guru tidak meninggalkan kota Danau Ungu dan pergi ke tempat lain untuk berkultivasi. Kamu dapat kembali lagi setelah perang selesai. Luan tercengang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, si cantik yang memotongnya. Dia menunjuk ke arah Yao Yao dan berkata, namun, dia harus tetap di sisimu. 852. Meskipun suara si cantik yang tenang, ruangannya sangat sunyi, dan Yao secara alami dapat mendengarnya dari jauh. Luan jelas terkejut, dan dia memandang si cantik yang dengan heran. Dia awalnya mengira si cantik yang tidak marah padanya dan Yao. Kenapa dia tiba-tiba meminta Yao pergi bersamanya? Si cantik yang jelas bukan tipe wanita yang akan mengucapkan kata-kata ironis. Dia selalu berterus terang dan tidak pernah bertele-tele. Apa yang dikatakan si cantik yang secara alami adalah apa yang dia maksud di permukaan, yang membuat Luan semakin bingung. Mengapa? Luan bertanya dengan ragu, kamu tahu bahwa aku bahkan tidak mengajakmu ketika aku pergi berlatih. Karena jika aku melakukannya, aku akan memiliki rencana cadangan dalam pikiranku, dan aku tidak akan merasakan bahaya. Aku tahu, tapi dia harus pergi. Ekspresi si cantik yang serius saat dia berkata dengan serius, kamu dapat menemukan tempat tinggal yang sepi. Dengan begitu, tidak akan ada bahaya apapun, dan kamu dapat berkultivasi dengan damai. Meskipun bertarung akan membuat kecepatan kultivasi Anda lebih cepat, Anda tidak kekurangan waktu. Semuanya harus aman. Luan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah kecantikan yang. Dia tidak tahu mengapa si cantik yang bereaksi begitu besar terhadap masalah ini. Menurutnya, Yuan dan Jun tidak perlu berbohong kepada orang lemah seperti dia. Namun, dia juga tahu bahwa kecantikan yang memiliki latar belakang yang tinggi, dan dia mungkin memiliki pertimbangannya sendiri. Namun, Luan masih ragu-ragu. Tidak masalah kemana dia pergi berlatih, tapi dia benar-benar khawatir akan meninggalkan kota danau ungu. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk melakukan apapun, selama dia ada di sini, dia bisa merasa nyaman. Namun, tekat di mata si cantik yang jelas tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Dia tidak tahu mengapa si cantik yang begitu, Namun, karena si cantik yang mengatakan demikian, dia bersedia memercayai penilaiannya. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, saya bisa pergi berlatih, tapi saya tidak bisa pergi dengan Yao. Saya akan pergi sendiri dan pergi ke tempat yang aman untuk berlatih. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang mengerutkan kening. Tidak peduli apa, si cantik yang tidak bisa dengan tenang membiarkan Luan keluar dan berkultifasi sendirian. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak apa-apa. Namun, sekarang Sengoku mengetahui rahasia Luan, jika mereka ingin menemukan Luan, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Aku akan pergi. Yao tiba-tiba berkata dari samping. Dia berjalan ke samping keduanya, memandang Luan, dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Luan mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, si cantik yang berkata, jika guru tidak ingin dia pergi bersamamu, maka aku hanya bisa pergi bersamamu. Aku tidak mempercayai orang lain. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak menyangka si cantik yang berpikir itu akan sangat berbahaya. Jika si cantik yang pergi bersamanya, maka kota Danau Ungu dan keempat negaranya akan hancur. Namun, dia tidak ragu si cantik yang akan melakukan hal seperti itu. Bukankah kita berteman? Yao Yao memandang Luan dan berkata dengan lembut, kamu mungkin dalam bahaya saat ini. Bukankah tugasku sebagai teman untuk melindungimu? Bang! Tanpa peringatan apapun, si cantik yang tiba-tiba berlutut di tanah. Luan cukup terkejut dan buru-buru mencoba membangunkannya, tapi si cantik yang menatap Luan dan berkata dengan serius, tolong dengarkan aku, tuan. Luan mengertakkan gigi dan mengerutkan alisnya. Dia melihat ke arah kecantikan yang yang berlutut di tanah dan kemudian ke arah Yao Yao. Dia tahu bahwa Yao Yao pasti akan tetap berada di sisinya, tapi apa bedanya ini dan memanfaatkan perasaan orang lain. Yao juga melihatnya dari samping. Hal ini menempatkan Luan pada posisi yang sulit. Dia sangat menghargai hidupnya dan juga sangat takut akan kematian. Namun, dia masih punya keuntungan. Dia tidak bisa mengabaikan segalanya demi kehidupan. Tidak! Luan menarik napas dalam-dalam, memandang kedua wanita itu, dan berkata, aku akan meninggalkan kota Dana Ungu, tapi aku hanya akan pergi sendiri. Masalah ini sudah diselesaikan, dan tidak ada yang boleh berkata apa-apa lagi. Mendengar perintah Luan, wajah si cantik yang menjadi pucat. Namun, dia hanya bisa menggigit bibirnya dan berkata, ya, Tuan. Yao Yao tidak berkata apa-apa setelah melihat sikap dominan Luan. Dia hanya menundukkan kepalanya dan suasana menjadi sangat dingin. Setelah beberapa saat, Luan menarik napas ringan, menoleh dan berkata kepada Yao Yao, kembalilah ke sengoku setelah kamu mendirikan gerbang dunia surgawi. Kamu sudah lama pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Kembalilah ketika kamu punya waktu. Aku akan membiarkan kecantikan yang menerimamu. Mendengar perintah Luan untuk pergi, wajah Yao Yao menjadi pucat. Namun, dia hanya bisa menganggup dan tidak berani menentang perintah Luan. Setelah Yao memasang gerbang dunia surgawi dan pergi, hanya Luan dan si cantik yang yang tersisa di ruangan besar itu. Si cantik yang masih berlutut di kaki Luan. Dia tidak berani bergerak jika Luan tidak membiarkannya bangun. Maaf, Tuan, si cantik yang berlutut di tanah. Temperamennya yang dingin hanya menunjukkan ketundukan pada saat ini. Mendengar kata-kata si cantik yang, Luan menarik napas ringan dan berkata dengan tenang, bangun. Si cantik yang berdiri dari tanah. Dia memandang Luan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luan tahu bahwa dia masih tidak senang dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jika Tuan tidak ingin Yao Yao pergi, kamu boleh membiarkan Liulan menemanimu. Meskipun kekuatan Liulan hanya sebesar guru surgawi tingkat 6, masih ada jaminan. Kata kecantikan yang. Namun, Luan masih menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, lain kali Nona Yao datang, biarkan Liuyi menemaninya di kota Danau Ungu selama beberapa hari lagi. Ya, jawab si cantik yang. Kemudian, dia bertanya, kemana tujuan guru selanjutnya? Aku juga tidak tahu. Aku akan mencari lokasi teleportasi acak. Kalau jauh di pegunungan, saya akan rajin berkultivasi. Jika itu sebuah kota, saya akan tinggal di kota itu. Luan memandang si cantik yang dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Si cantik yang mengangguk ringan dan berkata, guru akan menerobos. Mengapa kamu tidak menunggu sampai kamu mencapai tahap tengah sebelum pergi? MN, Luan mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Enam hari kemudian, Luan berhasil mencapai tahap pertengahan level 5. Saat dia semakin dekat untuk menjadi guru surgawi tingkat 6, obsesi Luan terhadap kultivasi semakin kuat. Ini berasal dari kegelisahan yang dia rasakan. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa sebelum dia mencapai level 6, dia tidak akan menemui kemunduran apapun. Namun, begitu dia berhasil menembus ke level 6, semuanya akan sama seperti guru surgawi biasa. Meskipun budidayanya lancar dan tanpa hambatan sampai sekarang, tanpa kesulitan dari guru surgawi lainnya, segalanya akan sia-sia jika dia tidak dapat melewati rintangan dari guru surgawi tingkat 5 ke tingkat 6. Untuk menembus ke level 6, dia harus bekerja lebih keras dan mempersiapkan setiap langkah. Dia harus memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Setelah mencapai tahap tengah, Luan dan gadis-gadis dari kota Danau Ungu tinggal selama tiga hari. Kemudian, mereka pergi melalui gerbang api suci. Ada banyak tempat dengan gerbang api suci di delapan benua kuno. Kali ini, Luan memilih secara acak. Dia memilih portal di barat laut. Luan tidak tahu apa yang ada di sana. Sebelum pergi, Luan akhirnya memberitahunya pesan yang diminta King untuk disampaikannya di Sengoku. Ketika si cantik yang mendengar bahwa King mencintainya, dia sama sekali tidak menyukainya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menyuruh Luan untuk tidak menyebut orang di depannya ini. Jika Luan melihat orang ini lagi, dia juga akan menyuruhnya menyerah. Entah kenapa, Luan merasa lega setelah mendengar jawaban si cantik yang... Si cantik yang menyuruhnya pergi dengan matanya. Luan memasuki gerbang api suci. Setelah dua napas, di barat laut delapan benua kuno, nyala api membubung di langit. Luan melompat turun dari sana. Bang! Luan mendarat dengan kokoh di tanah. Dia berbalik untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di hutan. Tampaknya gerbang api suci selalu ada di dalam hutan. Itu seharusnya menjadi kebiasaan orang-orang dalam kabut hitam. Luan berada di lereng gunung. Gunung ini tidak tinggi. Luan langsung pergi ke puncak gunung. Ketika Luan berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling, dia terkejut. Karena dia memperhatikan bahwa hutan pegunungan ini tidak terlalu besar, dan lingkungan di sekitar hutan pegunungan ini sebenarnya adalah gurun yang sangat luas. Itu benar. Gurun ini tidak terbatas. Dia tidak bisa melihat perbatasannya. Hutan di bawah kaki Luan adalah keajaiban di gurun ini. Itu juga satu-satunya tempat di mana dia bisa melihat tanaman. Pantas saja Luan mengira hutan ini tidak lebat. Bahkan ada banyak tanaman aneh. Luan tidak menyangka keberuntungannya akan membawanya ke sini. Jika dia berkultivasi di sini, bukankah lingkungannya akan terlalu keras? Terlebih lagi, itu tidak ada artinya. Luan memaksakan senyum. Tepat ketika dia hendak membuka gerbang api suci ke tempat lain, matanya terfokus. Dia menyipitkan mata dan melihat kekejauhan. Jauh di barat, samar-samar Luan bisa melihat sebuah kota di tengah pasir dan debu yang tertiup angin. 853 Setengah jam kemudian, di luar gerbang timur kota. Karena letaknya di gurun pasir, tembok kota pun terbuat dari pasir dan tanah. Namun meski begitu, momentumnya sangat luar biasa. Tembok kota itu tingginya tiga kaki, dan gerbang kotanya lebarnya dua kaki. Ada banyak orang yang keluar masuk, dan beberapa gerbong keluar masuk. Luan berdiri di luar gerbang kota. Badai pasir di sekitar kota bahkan lebih parah lagi, hampir membuat orang tidak bisa membuka mata. Namun, Luan melepaskan lapisan roda takdir di depan matanya, dan melihat ketiga kata besar yang tertulis di gerbang kota. Kota hutan belantara yang hebat. Luan melihat nama itu dan berpikir bahwa nama itu sangat cocok untuk kota itu. Berada di gurun yang begitu luas, dia tidak tahu apa yang diandalkan orang-orang di sini untuk bertahan hidup. Luan memandangi orang-orang yang masuk dan keluar gerbang kota. Semua orang mengenakan pakaian yang terlihat sangat kasar, namun nyatanya bahannya sangat bagus. Paling tidak bisa mencegah pasir dan debu masuk ke pakaian saat angin kencang. Mungkin karena lingkungan di sini kurang bagus, orang-orang di sini memakai pakaian yang sangat sederhana, dan tidak ada yang memakai pakaian mewah. Memikirkan hal ini, Luan menemukan sudut dan pergi ke bawah tanah untuk mengganti pakaiannya. Dia tidak ingin menarik perhatian, dan dia punya banyak pakaian seperti itu di cincinnya. Setelah berganti pakaian, Luan memasuki kota. Ketika Luan memasuki kota, dia menemukan bahwa situasi di dalam tidak berbeda dari yang dia harapkan. Bangunannya masih biasa, dan yang tertinggi hanya empat lantai. Dan bangunan-bangunan ini sangat kasual. Ada yang terbuat dari pasir, dan ada pula yang dibuat oleh ahli tanah atau ahli kayu, namun gaya konstruksinya sangat kasual. Dengan gaya arsitektur seperti itu, bangunan di seluruh Great Wilderness City bisa dibilang aneh dan tanpa tatanan apapun. Bahkan kota kecil di pedesaan pun tidak akan begitu terencana. Saat berjalan di kota hutan belantara besar, Luan menemukan bahwa memang ada banyak orang di kota hutan belantara besar. Apalagi masing-masing terlihat kekar dan garang. Tidak hanya itu, dari Skorcing Sun 9 Sun Skarya Luan, dia dapat merasakan bahwa Guru Surgawi dapat dilihat di mana-mana di Grand Wilderness City. Luan bahkan tidak melihat siapapun yang bukan Guru Surgawi. Mungkinkah seluruh Grand Wilderness City adalah seorang Guru Surgawi? Namun, jika memang demikian masalahnya, mengapa para Guru Surgawi ini menyerahkan kehidupan yang baik dan datang ke tempat di mana tidak ada apa-apa? Luan sangat bingung, tapi dia bisa bertanya pada seseorang. Setelah berjalan lama, dia akhirnya melihat sebuah kedai dan masuk. Setelah memasuki kedai, dia menemukan ada beberapa meja orang yang sedang makan. Saat Luan muncul, semua orang langsung menatapnya. Mungkin karena mereka menyadari bahwa Luan masih sangat muda, mata orang-orang ini dipenuhi keraguan, tetapi ada lebih banyak permusuhan dan niat membunuh. Hal ini membuat Luan semakin bingung. Dia belum pernah memprovokasi orang-orang ini sebelumnya, jadi mengapa mereka begitu tidak ramah terhadapnya? Mungkinkah dia telah melakukan kesalahan? Luan melihat sekeliling dan menemukan sudut untuk duduk. Pelayan berjalan ke arah Luan dari samping. Namun, yang mengejutkan Luan adalah pelayan itu juga seorang Guru Surgawi. Apa yang ingin kamu makan? Nada suara pelayan itu sangat kaku, bahkan dingin, saat dia memandang Luan dengan tidak sabar dan bertanya. Hanya beberapa makanan pembuka, Luan memandang pelayan itu dan berkata dengan nada normal, dan aku ingin menanyakan sesuatu. Menanyakan sesuatu membutuhkan uang. Pelayan itu berkata langsung, tanpa menyembunyikan apapun, keluarkan uangnya dan kita akan bicara. Luan terkejut saat mendengar ini. Meminta uang adalah hal yang wajar, namun sikap pelayan itu sungguh mengejutkannya. Terlebih lagi, Luan menemukan bahwa orang lain di kedai itu masih mengawasinya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah di bawah pengawasan publik, jadi dia mengeluarkan beberapa koin emas. Apa ini cukup? Luan bertanya. Pelayan itu melirik uang di atas meja, langsung mengambilnya dan menyimpannya. Dia memandang Luan dan bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya saja. Saya baru di sini, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang Great Wilderness City. Saya ingin tahu tentang Great Wilderness City, kata Luan. Mendengar perkataan Luan, tidak hanya pelayannya yang terkejut, tapi para tamu di meja lainnya juga ikut terkejut. Pelayan itu segera mengerutkan kening dan bertanya pada Luan, apakah kamu bercanda? Anda tidak tahu tentang Great Wilderness City. Bagaimana kamu sampai di sini? Ini. Luan agak terkejut dan berkata, saya datang ke sini secara tidak sengaja, tolong ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Mendengar kata-kata Luan, pelayan itu semakin mengerjit. Namun, karena dia telah mengambil uang seseorang, dia harus menanggung kesialan orang lain. Pelayan langsung duduk dan berkata kepada Luan, jika kamu bahkan tidak tahu tentang kota besar yang sunyi, maka kamu pasti dikirim ke sini oleh seseorang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa orang yang mengirim Anda ke sini pasti sangat membenci Anda. Petik 2. Petik 2. Luan sedikit mengerjit dan tidak berbicara. Pelayan itu melirik ke arah Luan lagi, dan dengan santai menggambar peta di atas meja dan berkata, ini adalah gurun yang sangat luas, seukuran negara kecil, yang disebut Gurun Sikukan. Terdapat total lima kota di Gurun Sikukan yang terletak di utara, selatan, barat, dan timur, jarak dari tepi gurun sama dengan jarak dari pusat. Ada juga kota yang terletak di tengah Gurun Sikukan. Di sini, kota hutan belantara besar. Dengan itu, pelayan itu mengetuk meja dengan jarinya. Saat ini, Luan menyadari bahwa dia sebenarnya telah sampai di tengah Gurun. Ada banyak negara di sekitar Gurun Sikukan, tapi semuanya adalah negara kecil. Namun Gurun Sikukan adalah tanah tanpa pemilik yang bukan milik negara manapun. Dengan kata lain, tidak ada hukum negara yang dapat mengatur tempat ini. Di sini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, selama Anda bisa melakukannya. Luan kaget saat mendengar kata-kata ini, samar-samar dia merasa tempat ini tidak sederhana. Kalian sudah melihat lingkungan di sini, burung pun tidak buang air besar, tidak ada apa-apa di sini. Yang paling mahal adalah air dan makanan. Gurun Sikukan, dan ada bahaya dirampok kapan saja. Kemungkinan barang terkirim dalam kondisi baik kurang dari 30%. Yang terpenting di sini adalah mengisi perut Anda. Dengan itu, pelayan itu memandang Luan dan bertanya, apakah kamu juga seorang guru tahu? Luan berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, ya. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang guru tahu di usia yang begitu muda. Pelayan itu memandang ke arah Luan, tapi melambaikan tangannya dan berkata, tetapi di Gurun Sikukan, hampir semua orang adalah guru tahu. Tahukah kamu mengapa mereka datang ke sini? Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Ada tiga jenis guru tahu di sini. Pelayan melihat bahwa Luan benar-benar tidak mengetahuinya, jadi dia mengangkat jarinya dan berkata, jenis pertama adalah buronan yang dicari oleh negara. Begitu mereka dicari, karena hubungannya dengan negara sekitar, kalaupun lari ke negara lain, kemungkinan besar mereka akan tertangkap. Selain itu, mereka tidak mau keluar rumah, jadi mereka datang ke sini. Jenis kedua adalah orang yang ingin membalas dendam. Pelayan itu mengangkat jari kedua dan berkata, di sini, ada banyak orang yang keluarganya telah hancur. Karena musuh mereka terlalu kuat, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini. Mereka ingin balas dendam, jadi mereka datang ke sini untuk mencari pembantu, dan juga untuk melatih diri mereka sendiri. Ada orang yang sekarat di sini setiap saat, jadi jika mereka bisa bertahan di sini, mereka punya kekuatan untuk kembali dan membalas dendam. Ada juga jenis orang ketiga, kami menyebutnya bintang jahat. Pelayan itu mengangkat jari ketiganya dan berkata, orang seperti ini bukan untuk hal lain, mereka hanya suka membunuh dan merampok, dan melakukan hal-hal jahat. Di dalam negeri, akan ada orang yang mengendalikan mereka, tapi di Gurun Sikukan, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Selama mereka tidak menindas mereka, tidak peduli berapa banyak mereka membunuh, mereka tidak akan berpartisipasi. Bisa dibilang inilah surganya mereka. Petik 2.2 Mendengar penjelasan pelayan, Luan sedikit mengernyit, tapi tidak ada lagi ekspresi di wajahnya. Dia bertanya lagi, apakah ada peraturan di Great Wilderness City? Atau apakah ada aturan di Gurun Sikukan? Tentu saja ada aturannya, ada aturannya di mana-mana, tapi ini konvensi, dan tidak banyak penegakannya. Pelayan mengangkat bahu dan berkata, secara umum, bintang jahat tidak diperbolehkan ada di lima kota ini. Dibandingkan dengan gurun di luar, kota ini relatif aman, tetapi itu hanya secara relatif. Anda masih dapat membunuh orang di sini, tetapi jika Anda ingin menghancurkan kota atau membunuh banyak orang, masih ada orang yang mengendalikan Anda. Dengan kata lain, kelima kota ini adalah tempat tinggal dua jenis orang pertama. Adapun bintang jahat, mereka tersebar di berbagai tempat di Gurun Sikukan, menunggu kedatangan mangsanya kapan saja. Kata pelayan itu. Apakah ada kekuatan besar di Great Wilderness City? Luan bertanya lagi, bagaimana kekuatan guru surgawi yang paling kuat? Ada, tapi jumlahnya terlalu banyak, dan terlalu merepotkan untuk dibicarakan. Pelayan itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, dan bahkan jika seseorang cukup kuat, mereka tidak akan menyebut dirinya raja di kota hutan belantara besar. Itu hanya menyinggung seluruh Gurun Sikukan. Tidak ada seorang pun yang diizinkan memiliki otoritas absolut di sini. Semua orang hanya melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, kecuali bintang-bintang jahat, ambisi semua orang tidak ada di sini. Adapun guru surgawi yang paling kuat, saya tidak tahu. Setiap orang tidak memiliki kontak satu sama lain, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan mati. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mengetahui begitu banyak hal? Pelayan itu bangkit dan berkata kepada Luan, Oke, saya sudah banyak bicara. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersama Anda. Luan tertegun dan hanya bisa melihat pelayan itu pergi. Dia berpikir keras. Tampaknya Great Wilderness City penuh dengan bahaya. Apakah ini pilihan yang tepat untuk bercocok tanam di tempat berbahaya seperti itu? Pada saat ini, pelayan yang baru berjalan beberapa langkah tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Luan lagi. Dia berkata dengan lantang, Melihat kamu masih muda, saya dengan baik hati mengingatkan kamu bahwa di Great Wilderness City, kamu harus berhati-hati saat tidur. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menatap pelayan itu dan bertanya, Apa maksudmu? Tadi saya bilang makan dan minum di sini mahal. Menurut Anda, dari mana orang-orang yang sudah lama tinggal di sini mendapatkan uangnya? Pelayan itu mencibir dan berkata, Mereka akan memilih pendatang baru. Orang seperti Anda, yang tampaknya tidak memiliki kemampuan apapun, hanyalah makanan yang diantar ke rumah mereka. Luan tercengang saat mendengar ini. Baru sekarang dia menyadari mengapa orang-orang ini terus-menerus menatapnya, dan baru sekarang dia melihat dengan jelas arti dibalik senyuman dingin di sudut mulut mereka. 854. Setelah pelayan pergi, hidangan segera disajikan. Luan menyelesaikan makanannya di bawah pengawasan orang banyak. Ketika tiba waktunya membayar tagihan, Luan menyadari betapa mahalnya makanan ini. Hanya lauk pauk, semangkuk nasi, dan sepochite berharga 10 koin emas bagi Luan. Di negara normal, ini adalah pendapatan tahunan seorang petani biasa. Setelah membayar, Luan berdiri dan meninggalkan pup, tidak melirik pria kekar itu. Dia berjalan di sepanjang jalan, memandangi bangunan-bangunan terpencil di kedua sisi jalan. Banyak bangunan yang berlumuran darah, kemungkinan besar orang yang tinggal di dalamnya sudah lama meninggal. Luan melihat sekeliling beberapa kali, menebak secara kasar bahwa bangunan di sini dibangun secara acak. Sepertinya dia harus menetap di tempat tinggalnya sendiri. Karena itu, Luan sampai ke sudut tembok kota, melepaskan atribut kayu dan tanahnya untuk membangun rumah. Luan sekarang adalah prajurit level 5 tingkat menengah, jadi dia dengan cepat membangun sebuah rumah. Jika berada di kota biasa, Luan pasti akan membangun halaman untuk dirinya sendiri. Tapi di sini, punya tempat tinggal saja sudah cukup. Halaman terlalu mencolok, dan pasti akan menimbulkan bencana fatal. Melihat rumah sederhana dan sederhana itu, Luan masuk, duduk di tempat tidur, dan bersiap untuk bercocok tanam. Faktanya, dia punya banyak jatah dirinya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang makanan untuk waktu yang singkat. Luan memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat selama berkultivasi. Sejak Luan tiba, malam berlalu dengan cepat, dan langit dengan cepat menjadi gelap. Luan mengeluarkan sebagian jatah dari cincinnya, dan setelah makan, dia terus berkultivasi, hingga larut malam. Larut malam, bulan menggantung tinggi di langit. Langit gurun dipenuhi bintang-bintang secara tidak normal, seolah-olah mereka bersaing dengan bulan untuk mendapatkan kejayaan. Luan duduk bersila di tempat tidur sambil berkultivasi. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan alisnya berkerut. Sa-sa-sa. Meski suaranya sangat lembut di tengah badai pasir, namun Luan masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak hanya itu, ketika orang-orang ini sampai di sekitar gedungnya, matahari terik sembilan matahari yang tersebar sudah mendeteksi mereka. Total ada enam orang. Untuk dapat memobilisasi begitu banyak orang untuk menghadapi seorang pemuda, dapat dikatakan bahwa mereka sangat menghormatinya. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar, dan sebuah lubang besar terbuka di kedua sisi dinding. Empat sosok berlari menuju Luan dengan kecepatan kilat. Di bawah cahaya redup di ruangan itu, pedang pemimpinnya tampak sangat gelap. Pedang itu ternoda bau darah segar. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh. Bang! Luan masih belum membuka matanya. Dia bahkan tidak bergerak di atas tempat tidur. Saat pisau itu hendak menusuk lehernya, Luan mengangkat tangannya dan meraih pedangnya. Lawannya kaget. Dia sudah lama berkecimpung dalam bisnis ini, tapi ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa mengambil pedangnya dengan tangan kosong. Dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Karena dia tidak bisa melihat kekuatan pihak lain, dia segera ingin menghunus pedangnya dan memotong tangan pihak lain. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Luan masih memegang pedangnya. Bahkan lima jari Luan telah menembus bilahnya. Senjata ampu itu seperti selembar kertas di tangan Luan. Melihat hal tersebut, lawannya akhirnya menyadari bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaan pemuda ini. Pemuda ini sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Dia segera ingin melepaskan pedangnya dan pergi. Dia pun ingin menyuruh teman-temannya untuk lari. Sayangnya, teman-temannya sudah bergegas menuju Luan dan Luan tidak berniat melepaskan mereka. Karena mereka ada di sini, dia akan membunuh mereka semua. Luan pindah. Dia bahkan tidak menggunakan belatinya. Yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah guru surgawi tingkat tiga. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Dia menjentikan jarinya dan menembakkan enam roda takdir, mengarah ke tengah alis setiap orang. Celepuk. Keempat orang di ruangan itu kehilangan kesadaran dan langsung meninggal. Mereka semua jatuh ke tanah dan jatuh ke tanah. Kedua orang yang berjaga di luar ruangan juga tidak melarikan diri. Roda takdir menembus dinding dan menembus bagian belakang kepala mereka. Celupkan. Dua orang di luar ruangan itu jatuh ke tanah. Kenam orang itu tewas. Pada saat ini, Luan membuka matanya dan melihat keempat orang yang terbaring dalam genangan darah. Lantainya berlumuran darah. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa menggunakan deep ice sesuka hati. Kalau tidak, dia bisa membuat mereka mengeluarkan banyak darah sehingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan darah. Luan berdiri, mengumpulkan enam mayat, dan membakarnya. Dia meninggalkan cincin interspatial. Lagi pula, tinggal di sini membutuhkan banyak biaya dan dia tidak ingin menghabiskan semua uangnya. Dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk membunuh orang, jadi dia hanya menunggu orang lain membunuhnya. Dengan cara ini, dia akan mempunyai aliran uang yang stabil. Luan kembali ke kamar untuk berkultivasi. Namun, orang-orang yang datang untuk membunuhnya tidak berhenti. Sepanjang malam, ada enam kelompok orang yang datang untuk membunuhnya. Totalnya ada sembilan belas orang. Namun, semuanya mati di tangan Luan. Luan juga memperoleh banyak hal malam itu. Keesokan paginya, Luan sedikit lapar. Dia pergi ke kedai untuk sarapan lagi. Ketika pelayan melihat Luan lagi, dia tercengang. Wajahnya penuh keheranan. Kamu masih hidup. Pelayan itu terkejut. Dia bertanya langsung, tidak ada yang datang untuk membunuhmu. Tidak. Luan memandang pelayan itu dan berkata dengan ringan, mungkin mereka mengira aku tidak punya banyak uang, jadi mereka tidak datang mencariku. Pelayan itu terkejut. Kemarin, setelah anak ini pergi, beberapa kelompok orang di kedai mengatakan ingin membunuhnya. Mengapa mereka tidak datang? Namun, Luan tidak terlalu memperhatikan suasana hati pelayan itu. Dia memesan lauk dan mulai makan. Meskipun budidayanya terganggu tadi malam, hal itu tidak berlangsung lama dan tidak menunda budidayanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di Grand Desolation City. Saat mereka sedang sarapan, pelayan di samping terus menatap Luan dengan tidak percaya. Karena hari masih pagi, hanya sedikit orang yang bangun pagi-pagi. Tidak banyak orang di kedai itu. Sampai Luan sedang sarapan, tiga tamu tiba-tiba masuk dari pintu. Saat ketiga tamu ini muncul, mereka langsung menarik perhatian pelayan dan Luan. Alasannya sangat sederhana. Ketiga tamu ini berpakaian sangat berbeda dari orang-orang di sini. Mereka mengenakan pakaian biru tua dan topi bertirai di kepala. Mereka tampak sangat misterius. Di tempat seperti sikukan, memakai topi bertirai sama sekali tidak berguna. Angin dan pasir dapat menerbangkan topi bertirai itu kapan saja. Ketiga orang itu langsung menuju meja tengah dan duduk. Salah satu dari mereka menoleh ke pelayan dan berkata, Pelayan, bawakan empat piring dan dua kendi anggur. Pelayan itu tercengang. Dia sudah lama tinggal di sini dan sudah belajar membaca ekspresi orang. Dia segera berkata, Oke, saya akan membawakannya untukmu. Pelayan segera pergi, dan hanya Luan yang tersisa makan di kedai besar itu. Luan memandang ketiga orang itu dari sudut matanya. Bahkan setelah memasuki kedai, mereka masih tidak melepas tirai topinya sehingga orang tidak dapat melihat wajah mereka. Terlebih lagi, ketiga orang ini duduk dengan sangat tegak, yang sangat berbeda dengan postur duduk santai orang-orang di sini. Jelas sekali bahwa ketiga orang ini berasal dari sekte terkemuka atau dari negara tertentu. Mereka telah menjalani pelatihan yang sangat ketat. Hidangan disajikan dengan sangat cepat, dan pelayan segera menyajikan semua anggur dan hidangan. Namun, bahkan setelah piring dihidangkan, ketiga orang itu masih belum melepas topi tirai mereka, yang terlihat sangat canggung. Saat pelayan hendak meninggalkan ketiga orang itu, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, Tunggu. Tubuh pelayan itu bergetar dan dia buru-buru berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat pria itu menamparkan beberapa koin emas di atas meja dan bertanya kepadanya, Izinkan saya bertanya, Apakah Anda pernah melihat seorang pria bernama Liu Jiuyang di kota hutan belantara besar? Liu Jiuyang. Mendengar dia menanyakan arah, pelayan itu merasa lega. Setelah berpikir serius, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah mendengar tentang dia. Kalian bertiga sepertinya bukan penduduk setempat. Di Great Wilderness City, tidak banyak orang yang menggunakan nama asli mereka. Bahkan jika aku pernah melihatnya dia, aku mungkin tidak mengenalnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku ciri-cirinya? Luan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak perlu mengganti namanya di sini. Tidak ada yang akan mengenalinya. Tingginya enam kaki, kekar, dan senjatanya adalah tombak pengejar angin hitam. Ria itu berkata lagi. Mendengar ini, pelayan itu tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Tuan, di Great Wilderness City, delapan dari sepuluh orang memenuhi standar Anda. Adapun senjatanya, tidak ada yang akan menunjukkannya secara tiba-tiba. Di mana punya aku melihatnya. Ketiga orang itu saling memandang, lalu orang lain berkata, orang ini seharusnya tiba di sini tiga hari yang lalu. Dia terluka parah dan hanya bisa sembuh di sini. Dia tidak mungkin pergi jauh. Pernahkah Anda melihat seseorang terluka parah? Ini, aku belum melihat siapapun dalam beberapa hari terakhir. Pelayan itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan mengawasimu. Setelah mendengar ini, ketiga orang itu menganggup dan melemparkan beberapa koin emas kepada pelayan. Pelayan dengan senang hati mengambilnya dan pergi. Baginya, orang tidak penting. Uang adalah hal yang paling penting. Namun, Luang, yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir, sedikit mengernyit dan menundukkan kepalanya untuk melanjutkan makan. Karena dia baru saja melihat keberadaan orang tersebut di dekat rumahnya ketika sembilan matahari terbuka penuh. 855 Setelah sarapan, Luang tidak tinggal lama di luar dan kembali ke tempatnya sendiri untuk bercocok tanam. Meskipun dia telah mendengar percakapan di kedai minuman, dan dia juga merasa bahwa orang yang dia rasakan mungkin adalah orang yang dicari pihak lain, dia tidak bereaksi sedikitpun. Menurut apa yang dikatakan pelayan kemarin, hal seperti itu yang terjadi di tempat seperti Grandesolaté City seharusnya sangat biasa terjadi. Orang yang bersembunyi di sini akan menunggu kesempatan untuk membalas dendam, dan tentu saja, akan ada juga orang yang datang ke sini untuk menghilangkan akarnya. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia juga tidak tertarik dengan hal semacam ini. Duduk bersila di tempat tidur, Luang terus berkultivasi, dan begitu dia mulai berkultivasi, dia akan berkultivasi dari pagi hingga malam, hingga langit menjadi gelap gulita. Selama proses budidaya, matahari terik sembilan matahari Luang merasakan banyak kasus pembunuhan telah terjadi dalam radius beberapa mil. Benar saja, seperti yang dikatakan pelayan, kota Grandesolaté ini penuh dengan niat membunuh dan sangat tidak aman. Selain itu, matahari terik sembilan matahari Luang juga merasakan tiga orang yang ditemuinya di kedai pada pagi hari. Mereka mencari seseorang, dan Luang tahu bahwa itu adalah Liu Jiuyang yang mereka sebutkan. Di sebuah rumah bobrok di depan Luang, Luang curiga Liu Jiuyang sedang memulihkan diri di dalam. Saat malam semakin larut, Luang, yang sedang berkultivasi, sekali lagi menemukan bahwa tiga orang di kedai minuman telah muncul dalam jangkauan persepsinya. Tampaknya Liu Jiuyang ini memang sangat penting bagi mereka, karena mereka masih mencarinya hingga larut malam. Ketiga orang ini telah melakukan pencarian karpet, dan perlahan-lahan bergerak maju. Meskipun mereka muncul dalam rentang persepsi Luang, Luang tidak terlalu mempedulikannya. Namun arah pencarian ketiga orang itu mengarah ke mereka, namun mereka tidak berani masuk jauh ke dalam rumah. Orang di rumah di depannya tidak boleh ditemukan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara ketiga orang itu semakin dekat. Saat ketiga orang itu hendak tiba, tiba-tiba orang yang ada di rumah di depan Luang pindah. Dia melihat orang itu berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan turun. Mungkin karena dia terlalu lemah, atau mungkin karena dia terlalu lapar, dia menjatuhkan banyak barang. Orang ini terluka, dan lukanya masih mengeluarkan darah, saat dia berjalan perlahan menuju pintu. Jika dia keluar saat ini, dia pasti akan ketahuan. Luang, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, sangat percaya pada penilaiannya, tetapi dia tidak akan menghentikan orang ini, dan terus berkultivasi dengan tenang. Asteris berderit. Pintu dibuka dan seseorang keluar dari rumah. Pada saat ini, salah satu dari tiga orang yang sedang mencari di area tersebut kebetulan muncul di atas atap di dekatnya. Benar saja, orang yang berada di atap segera melihat pria yang hendak menutup pintu dan pergi. Tubuhnya gemetar saat dia buru-buru berteriak, Liu Jiuyang. Pria yang hendak menutup pintu tiba-tiba tersentak dan menatap ke langit. Tetapi ketika dia melihat pria berbaju biru di atap, wajahnya menjadi pucat dan dia berbalik untuk lari. Dia di sini. Cepat datang. Melihat ini, pria itu buru-buru berteriak dan mengejar Liu Jiuyang. Mendengar ini, dua orang lainnya bergegas dan mengejar Liu Jiuyang. Karena terluka parah, kecepatan lari Liu Jiuyang tidak cepat. Dapat dikatakan dia sangat lambat. Ditambah dengan fakta bahwa ketiga orang itu mengejarnya seolah hidup mereka bergantung padanya, Liu Jiuyang tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia terus berlari seperti ini. Dia segera berlari menuju ruangan yang menyala di sampingnya. Bang! Pintu Luan diketuk hingga terbuka. Luan sedikit mengernyit, membuka matanya, dan memandang penyusup itu dengan perasaan tidak senang. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Pria di depan pintu penuh luka. Lengan kirinya tergantung lurus seolah patah, dan bajunya berlumuran darah. Namun, semua ini terlihat di mata Luan, dan dia tetap acuh-ta'acuh. Pria itu tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri kecuali ada seseorang yang mau menyelamatkannya. Meskipun orang di depannya masih sangat muda sehingga membuatnya merasa putus asa, dia tetap tidak mau melepaskan kesempatan terakhirnya. Saya adalah pangeran negeri Gujuan. Jika Anda menyelamatkan saya, saya akan memberi Anda kemuliaan dan kekayaan. Kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Pria itu berteriak keras. Sayangnya, Luan masih bergeming. Dia hanya duduk di tempat tidur dengan acuh-ta'acuh. Saat pria itu hendak mengatakan sesuatu, tiga orang tiba-tiba menyerbu masuk. Liu Jiuyang, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Pemimpinnya segera mengeluarkan senjatanya dan hendak menebas pria yang terluka itu, namun dia dihentikan oleh rekannya di sampingnya. Dia tidak bisa mati. Kita membutuhkannya hidup-hidup. Dia lebih berharga jika hidup. Pria itu dengan cepat berkata, ikat dia dan bawa dia kembali. Mendengar perkataan rekannya, pria itu menyingkirkan pedangnya. Mereka bertiga mendatangi Liu Jiuyang dan mengikatnya dengan mudah, bersiap untuk membawanya pergi dari kamar Luan. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat Luan. Bagaimana dengan anak ini? Pria itu bertanya pada dua orang di sampingnya. Dua orang lainnya berpikir sejenak dan berkata, apakah perlu bertanya? Anak ini melihat kita menculiknya, jadi dia harus dibunuh. Oke, salah satu dari mereka segera menganggup dan berjalan menuju Luan dengan pedangnya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah dia berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah. Kamu yang meminta, Luan melihat ke arah orang-orang yang mendekat dan akhirnya berkata, kalau tidak, aku tidak akan repot-repot membunuhmu. Mereka bertiga tercengang saat mendengar ini, termasuk Liu Jiuyang yang ditahan. Mereka memandang Luan dengan tidak percaya. Tiga orang lainnya saling memandang. Segera, orang di depan datang ke depan Luan dan menebasnya. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk mengatakan omong kosong seperti itu di sini. Ding! Luan mengangkat tangannya dan menggunakan jari telunjuknya untuk memblokir paksa pedang panjang lawannya. Saat adegan ini muncul, ketiga orang itu langsung kaget. Jika dia bisa menahannya hanya dengan satu jari, maka kekuatannya tidak hanya sedikit lebih tinggi dari mereka. Faktanya, itu lebih dari satu alam. Orang ini masih sangat muda. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah ada begitu banyak bakat terpendam di Grand Wilderness City? Bagaimana pemuda seperti itu bisa begitu kuat? Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melanjutkan operasi hari ini. Kekuatan orang ini saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Mereka segera meninggalkan Liu Jiuyang dan melarikan diri. Sayangnya, Luan tidak membiarkan mereka pergi. Sekali lagi, Luan menembakkan roda takdirnya yang menembus punggung ketiga prajurit itu. Seketika, mereka jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Celupkan. Mereka bertiga jatuh ke dalam genangan darah, tapi Luan tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Dia menjentikan jarinya dan membakar tubuh mereka dengan api. Lalu, dia berbalik untuk melihat Liu Jiuyang. Kamu boleh pergi sekarang, kata Luan dengan tenang. Jangan ganggu aku lagi, atau aku tidak akan sopan padamu. Mendengar kata-kata Luan, Liu Jiuyang merasa lega. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan hendak pergi. Namun, ketika dia mengambil langkah maju, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat Luan. Pahlawan muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Liu Jiuyang bertanya. Namun, Luan tidak hanya tidak menjawab, dia juga menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi untuk berkultifasi lagi. Melihat ini, wajah pria itu penuh kepahitan. Dengan statusnya, banyak guru tahu yang ingin menjilatnya, tetapi mereka tidak bisa. Dia tidak menyangka akan begitu tidak disukai di sini. Namun, orang ini masih marah. Dia tidak segera pergi, tetapi berbicara lagi. Baru saja, saya melihat bahwa Anda sangat kuat. Bisakah Anda mengantar saya ke Gujuan Guo? Saya adalah pangeran kedua dari negara Gujuan. Selama Anda dapat mengirim saya kembali, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Liu Jiuyang sangat percaya diri dengan kata-katanya, tetapi dia tidak menyangka pemuda itu telah menutup matanya sepenuhnya. Dia tidak mau mendengarkannya sama sekali. Liu Jiuyang mengertakkan gigi. Pemuda ini begitu kuat sehingga dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menyerah seperti ini. Dia segera memikirkannya dan akhirnya berkata, selama kamu bisa mengirimku kembali dengan selamat, aku akan menjadikanmu pengajar negara. Lalu, kamu akan mengalami kemajuan pesat. Saat aku naik tahta, kita akan sejajar. Begitu dia mengatakan ini, Luan akhirnya menjawab. Dia perlahan membuka matanya, yang menghidupkan kembali harapan Liu Jiuyang. Namun, harapan yang kembali menyala itu langsung padam oleh Baskom berisi air dingin. Luan berkata dengan dingin, segera tinggalkan rumahku, atau kamu harus menanggung akibatnya. Liu Jiuyang memandang pemuda itu dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa pemuda itu bersikeras untuk tinggal di Grand Desolate City daripada pergi bersamanya padahal dia sudah menawarkan kondisi terbaik yang bisa dia pikirkan. Untuk pertama kalinya, Liu Jiuyang meragukan bujukannya. Ia tidak menyangka akan ada orang di dunia ini yang tidak menyukai kejayaan dan kekayaan. Karena pihak lain telah memerintahkannya untuk pergi, Liu Jiuyang hanya bisa menyeret keluar tubuhnya yang terluka parah. Namun, ketika dia sampai di pintu dan melangkah keluar, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Luan lagi. Liu Jiuyang mengertakkan gigi dan mengambil risiko kehilangan nyawanya. Dia memandang Luan dan berkata dengan serius, Selama kamu bisa mengirimku kembali, aku akan memberimu teknik surga tingkat ke-7. Tunggu! Luan membuka matanya lagi. Kali ini, akhirnya ada secercah ketertarikan di matanya. 856 Di malam yang gelap, Liu Jiuyang, yang telah menjual kakinya, segera menariknya kembali dengan gembira ketika mendengar kata-kata Luan. Dia segera berbalik untuk melihat Luan. Luan memang tertarik. Dia berpikir bahwa pihak lain tidak akan bisa mengambil sesuatu yang dia suka, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah teknik surga tingkat ke-7, Luan segera menyuruhnya berhenti. Namun, bahkan teknik surga tingkat ke-7 pun memiliki prasyarat. Jika itu adalah atribut lainnya, itu tidak akan berguna bagi Luan. Luan segera bertanya, apa atribut dari teknik surga? Liu Jiuyang berpikir sejenak sebelum mengertakkan gigi dan berkata, teknik surga atribut api. Luan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah suatu kebetulan bahwa itu adalah satu-satunya teknik surga dengan atribut api yang dapat dia gunakan. Adapun atribut api, bahkan sampai sekarang, Luan hanya mengetahui matahari terik sembilan matahari. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Kurangnya teknik surga dengan atribut api membuat Luan merasa sangat merepotkan. Jika dia bisa mempelajari teknik surga tingkat 7, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Luan. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia menenangkan diri dan memandang ke pihak lain sambil berkata, ceritakan tentang latar belakangmu. Liu Jiuyang tahu bahwa pihak lain kemungkinan besar setuju, jadi dia segera berjalan ke arah Luan dan berkata dengan gigi terkatuk, Namaku Liu Jiuyang, dan aku pangeran kedua kerajaan Gujuan. Aku juga pangeran kedua kerajaan Gujuan. Penerus tahta. Baru sebulan yang lalu, saya mewakili Gujuan Guo mengunjungi kerajaan Birk Merah untuk membahas pertukaran berikutnya antara kedua negara. Setengah bulan kemudian, negosiasi berakhir. Saya dan tim saya kembali ke Gujuan Guo dari kerajaan Birk Merah, tapi sesuatu terjadi di perbatasan kedua negara. Ekspresi Liu Jiuyang sangat ganas ketika dia berkata dengan marah, sekelompok guru surgawi yang kuat tiba-tiba muncul dan menyerang tim kami. Para pengawal dan prajuritku melawan sekuat tenaga, tapi musuh jauh lebih kuat dari kami. Kami hanya bisa membiarkan penjaga kami menahan mereka dan membiarkan sepertiga penjaga kami mengawal saya untuk melarikan diri. Saat itu, karena arah pengepungan musuh, kami tidak punya pilihan selain lari ke arah sikukan. Setiap kali mereka mengejar kami, kami kehilangan dua penjaga untuk menahan mereka. Ekspresi Liu Jiuyang sangat jelek. Para pengawalnya telah melindunginya selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka mati satu demi satu karena dia. Itu hanyalah penyiksaan. Namun, dia hanya bisa melanjutkan, kemudian, kami melarikan diri ke sikukan, tetapi para pengejar di belakang kami masih tidak mau melepaskan kami. Namun, setelah memasuki sikukan, mereka sedikit banyak takut pada kami dan melambat. Tapi kami tidak bisa berhenti. Kami terus berlari, dan kemudian kami bertemu. Iblis. Itu karena kami berpakaian mewah, sangat berbeda dengan orang-orang di sikukan. Mereka tidak peduli dengan identitas kami dan buru-buru merampok kami. Penjagaku sekali lagi mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan, memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Liu Jiuyang mengatupkan giginya dan berkata, saat ini, hanya ada sedikit dari kami yang tersisa. Namun dalam perjalanan untuk melarikan diri, kami bertemu dengan beberapa iblis. Mata Liu Jiuyang memerah saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa dia harus membayar harga sebesar itu untuk perjalanan ini, dia lebih baik mati daripada keluar. Di sisi lain, Luan, yang sedang duduk di tempat tidur, sedikit mengernyit. Dia memandang Liu Jiuyang yang gelisah dan tidak berbicara. Dia merasa Liu Jiuyang tidak berbohong, kecuali Liu Jiuyang dengan sengaja memutar balikkan kebenaran. Oleh karena itu, Luan tidak sepenuhnya mempercayainya. Dia hanya menganggup dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang ingin membunuhmu? Itu saudaraku, Liu Jiuyang tiba-tiba mengangkat kepalanya, rambutnya yang berantakan berlumuran darah menempel di dahinya. Dia berteriak keras, sejak hari ayah memutuskan untuk menyerahkan tahta kepadaku di masa depan, dia menyimpan dendam terhadapku dan ingin menyingkirkanku. Hanya jika saya mati, secara logis dia dapat mewarisi tahta. Hanya dia yang akan melakukan ini. Kerutan di dahiluan semakin dalam saat dia mendengar ini. Apakah ada konflik internal di dalam keluarga kerajaan? Dia memandang Liu Jiuyang dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kirimkan aku kembali ke bangsa Gujuan dan ke ayahku. Liu Jiuyang tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan lantang, selama saya muncul, semuanya akan terungkap. Dia juga akan membayar harga untuk konspirasinya. Luan berpikir sejenak dan bertanya, bangsa Gujuan hanyalah sebuah negara kecil. Mengapa ia memiliki teknik surga tingkat ke-7? Tidak, 200 tahun yang lalu, kami adalah negara berukuran sedang. Liu Jiuyang segera berkata, hanya saja negara kita tidak memiliki lagi guru surgawi tingkat ke-7, jadi keadaannya menjadi seperti ini. Namun, guru surgawi tingkat ke-7 meninggalkan banyak warisan, dan teknik surga tingkat ke-7 adalah salah satunya. Luan mengangguk setelah mendengar ini dan berpikir keras. Dia pada dasarnya menanyakan apa yang ingin dia tanyakan. Hal berikutnya adalah apakah dia ingin berpartisipasi dalam air berlumpur ini. Bahkan jika bangsa Gujuan adalah negara kecil, jika melibatkan keluarga kerajaan, terutama perebutan tahta, pemimpin sekte Tanah Suci pasti akan terlibat. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia masih jauh dari guru surgawi tingkat 6. Namun, jika hanya mengirim orang ini ke keluarga kerajaan, seharusnya tidak sulit bagi Luan. Secara logika, pemimpin sekte dari Tanah Suci seharusnya berada di Tanah Suci, jadi meskipun dia memasuki istana, dia tidak akan menjadi ancaman besar. Memikirkan hal ini, Luan memandang Liu Jiuyang lagi dan berkata dengan tenang, saya dapat mengirim Anda ke sana, tetapi jika saya mengetahui bahwa Anda telah membalikkan keadaan hitam dan putih dan melakukan kejahatan keji, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh Anda. Tubuh Liu Jiuyang bergetar ketika mendengar ini, tapi dia segera menganggup dan berkata, oke. Sejak dia memutuskan, Luan tidak akan ragu lagi. Dia mengeluarkan pil dari cincinnya dan melemparkannya ke Liu Jiuyang, sambil berkata, makanlah. Lukamu akan jauh lebih baik. Liu Jiuyang terkejut saat mendengar ini. Dia segera menangkap pil itu dan membuka telapak tangannya untuk melihatnya, tetapi tubuhnya bergetar. Pil ini adalah pil musim semi yang, obat mujara penyembuhan tingkat kelima. Sebagai seorang pangeran, dia secara alami pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka pemuda ini begitu murah hati. Pil ini sama saja dengan menyelamatkan nyawanya, jadi dia segera membuka mulutnya dan melahapnya. Setelah meminum pil tersebut, Liu Jiuyang segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi panas, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya tiba-tiba meredah. Efek dari yang spring pil ini lebih baik dari yang dia bayangkan. Setelah menghirup udara panas yang panjang, dia menatap Luan, menangkupkan tangannya dan bertanya, bolehkah saya tahu nama pahlawan muda? Luan, kata Luan. Pahlawan muda Lu, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Liu Jiuyang berkata dengan serius, bolehkah saya tahu kapan kita akan berangkat ke negeri Gujuan? Jangan terburu-buru, kita tunggu sampai lukamu sembuh total. Luan memandang Liu Jiuyang dan berkata dengan ringan, dengan lukamu saat ini, setelah meminum pil, kamu akan pulih paling cepat lusa. Kami akan berangkat ke negeri Gujuan besok pagi. Oke. Liu Jiuyang segera menganggup, hatinya bergejolak karena kegembiraan, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Luan, bolehkah aku bertanya pada pahlawan muda Lu, kekuatanmu adalah. Kamu tidak perlu tahu, Luan berkata dengan ringan, kamu boleh pergi sekarang. Liu Jiuyang tercengang ketika mendengar ini, hatinya panik dan dia berkata, jika saya tidak tinggal bersamamu, bagaimana Anda bisa menjamin keselamatan saya? Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Luan memandang Liu Jiuyang dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, perjalanan ini akan sangat melelahkan bagiku. Melihat penampilan Luan yang tenang, dan kemudian memikirkan kekuatan dan pil kelas lima yang baru saja digunakan Luan, Liu Jiuyang akhirnya mengertakkan gigi dan tidak bertanya lagi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Lusa pagi, aku akan datang mencari pahlawan muda Lu dan kita akan pergi bersama. Setelah itu, Liu Jiuyang tidak tinggal lebih lama lagi, berbalik dan meninggalkan ruangan. Akhirnya, hanya Luan yang tersisa di ruangan itu, dan ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Mengawal seorang pangeran ke keluarga kerajaan bukanlah hal yang sulit bagi Luan sekarang, terutama di negara kecil. Alasan mengapa dia ingin pergi Lusa sebenarnya adalah untuk menanyakan lebih banyak tentang negeri Gujuan dan negeri Honghua di kota Grandesolate untuk memastikan apakah perkataan Liu Jiuyang itu benar. Dia tidak cukup bodoh untuk mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuatnya percaya tanpa syarat, dan Liu Jiuyang jelas bukan salah satu dari mereka. Luan menarik nafas dalam-dalam dan tidak memikirkan Liu Jiuyang lagi. Dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Namun, dalam proses kultivasi, dia masih memikirkan atribut api kelas tujuh teknik surga dari waktu ke waktu, yang cukup untuk menunjukkan keinginannya terhadap teknik surga. 857 Pada pagi hari lusa, Luan dan Liu Jiuyang berangkat dari kota Grandesolate. Karena efek dari pil musim semiyang, luka Liu Jiuyang telah sembuh total. Dia adalah guru surgawi level 3 dan tidak lemah. Paling tidak, dia bisa menjaga dirinya sendiri di jalan. Keduanya menunggang kuda dan berangkat dari gerbang barat kota Grandesolate, langsung menuju ke barat. Kemarin, Luan bertanya banyak tentang Gujuanguo dan Western Malefic Star. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui tentang pertarungan di keluarga kerajaan Gujuanguo. Namun, semua orang tahu banyak tentang Malefic Star. Karena sikukan sangat besar, ada sekelompok bintang jahat yang bergegas keluar untuk merampok hampir sepanjang waktu. Namun, kekuatan dan ukurannya bervariasi. Dikatakan bahwa ada Malefic Star yang sangat kuat antara Grandesolate City dan Gujuanguo. Pada dasarnya, setiap orang harus mengambil jalan memutar. Mungkin Liu Jiuyang telah menghadapi kekuatan itu ketika dia datang ke kota Grandesolate, itulah sebabnya dia terluka parah. Di atas kuda, Luan memandangi gurun tak berujung di depannya, tidak tahu kapan mereka bisa keluar dari sini. Sangat mudah tersesat di padang pasir. Guru surgawi yang tak terhitung jumlahnya meninggal di gurun setiap tahun. Untungnya, Luan dulu tinggal di daerah Tabukar, yang indera pengarahannya sangat lemah. Dia telah memupuk kesadaran akan arah selama bertahun-tahun, itulah sebabnya dia selalu bisa yakin akan arahnya. Segera, mereka berdua berkendara sepanjang pagi. Badai pasir disikukan sangat dahsyat, apalagi saat keduanya berjalan melawan angin. Badai pasir terus menerpa wajah mereka bahkan masuk ke mata, hidung, dan mulut mereka. Sangat tidak nyaman, Luan baik-baik saja. Dia hanya menundukkan kepalanya sedikit dan berlari ke depan. Namun, Liu Jiuyang merasa tidak begitu nyaman. Meskipun dia tidak lemah, dia belum pernah menemui masalah seperti itu sejak dia masih muda. Untungnya, dia juga tahu bahwa ini adalah periode yang spesial. Selain itu, Luan memiliki temperamen yang dingin, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah berlari beberapa saat, Luan menghentikan kudanya dan berkata kepada Liu Jiuyang, istirahatlah sebentar dan makan sesuatu. Saat ini, Liu Jiuyang tidak tahan lagi. Dia telah mencapai batas mentalnya. Dia dengan cepat melompat dari kudanya dan melepaskan kekuatan esensi surgawinya. Segera, tembok muncul di sekitar mereka, menghalangi semua badai pasir. Luan melihat ke dinding sekitarnya dan sedikit mengernyit. Sebenarnya dia tidak mau melakukan hal tersebut karena terlalu mencolok untuk tiba-tiba muncul di gurun pasir dan akan dengan mudah menjadi sasaran. Namun, melihat Liu Jiuyang akan pingsan, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil jatah kering dari cincinnya dan melemparkannya ke Liu Jiuyang. Setelah menerima jatah, Liu Jiuyang mulai memakannya dalam porsi besar. Luan juga sedang duduk di tanah dan makan dengan santai. Dengan kesembilan matahari yang diaktifkan, dia dapat mencari area sekitarnya selama beberapa kilometer meskipun dia terhalang oleh tembok tersebut. Pahlawan muda Lu, aku sangat mengagumimu. Tiba-tiba Liu Jiuyang berkata dari samping. Luan tercengang. Dia menoleh untuk melihat Liu Jiuyang dan bertanya, mengapa? Kamu masih sangat muda, namun kamu sangat kuat. Terlebih lagi, kamu mampu menanggung kesulitan. Dapat dikatakan bahwa kamu telah memperluas wawasanku. Liu Jiuyang berkata dengan serius, kamu mengabaikan para bangsawan. Aku menawarimu posisi pengajar negara, tapi kamu tidak menginginkannya. Kamu hanya menginginkan teknik surga tingkat tujuh itu. Sejujurnya, aku punya adik perempuan yang seumuran denganmu. Dia adalah putri Gu Juanguo. Setelah semuanya selesai, kenapa kalian berdua tidak saling mengenal? Tidak dibutuhkan. Luan langsung menolak dan berkata, aku baru saja mengirimmu kembali. Aku akan pergi setelah mengambil teknik surga. Tidak perlu melalui banyak masalah. Mendengar kata-kata Luan, Liu Jiuyang kembali tercengang. Dia tidak menyangka Luan tidak menyukai bangsawan dan bahkan sangat dingin terhadap wanita. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, adik perempuanku sangat cantik. Dia cantik yang langka. Namun, kali ini Luan bahkan tidak menjawab. Dia hanya diam-diam makan seteguk ransum kering lagi dan minum seteguk air sebelum berdiri. Dia memandang Liu Jiuyang dan berkata, sepertinya kamu sudah kenyang. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Tanpa memberi kesempatan pada Liu Jiuyang untuk berbicara, Luan sudah melompat ke atas kudanya dan pergi. Liu Jiuyang tercengang. Dia segera menaiki kudanya dan mengejarnya. Keduanya berlari liar di gurun pasir selama tiga hari. Dengan pengalaman sebelumnya, Liu Jiuyang tidak berani mengatakan apapun di depan Luan dan mengikuti Luan dengan patuh. Namun, metode lari Luan agak berlebihan baginya. Belum lagi dia, bahkan kudanya pun tidak tahan lagi. Namun efisiensinya memang sangat cepat. Suatu hari seperti dua hari. Dengan kecepatan ini, mereka mungkin akan mencapai perbatasan Gujuanguo dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Sore hari-hari keempat, mereka berdua terus berlari melewati gurun pasir. Mereka tidak menemui serangan apapun selama empat hari ini, yang mengejutkan Liu Jiuyang. Kapan sikukan menjadi begitu aman? Faktanya, ini semua karena Luan menggunakan sembilan matahari-matahari terik untuk merasakan kehadiran musuh dari jarak beberapa mil. Meskipun musuh-musuh ini tidak terlalu kuat, Luan tidak ingin menimbulkan masalah dan menghindari mereka semua. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba mengerutkan kening. Berhenti, Luan tiba-tiba berteriak, dan kuda yang ditungganginya ditarik hingga berhenti. Liu Jiuyang, yang berada di samping, buru-buru berhenti dan menatap Luan. Apa yang salah? Liu Jiuyang melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Luan tidak menjawab, hanya mengerutkan kening dan melihat ke depan. Alasan mengapa dia berhenti adalah karena dalam persepsi sembilan matahari-matahari terik, ada sekelompok besar orang yang bergerak sejauh tiga mil. Dari jumlah orang tersebut, setidaknya ada ratusan orang. Orang-orang ini sedang menunggang kuda dan berlari liar di gurun pasir, seolah-olah sedang mengadakan pertemuan. Berani bertingkah begitu liar disikukan, ditambah lagi mereka hampir setengah jalan, tidak sulit menebak siapa pihak lain itu. Kemungkinan besar itu adalah kekuatan jahat paling kuat yang dibicarakan orang lain, kelompok gunung pasir. Jangkauan aktivitas pihak lain sangat luas, dan keberadaan mereka tidak pasti. Mereka tidak tahu arah mana yang akan mereka tujuh suatu saat. Cara terbaik adalah menunggu kelompok gunung pasir pergi, atau Luan membunuh sepenuhnya. Namun, Luan tidak melakukan itu, melainkan berhenti dan bersiap untuk menunggu. Meskipun Liu Jiuyang tidak tahu mengapa Luan melakukan ini, tetapi akhir-akhir ini dia sudah terbiasa dengan gaya Luan dalam melakukan sesuatu, jadi dia tidak banyak bertanya dan berhenti untuk beristirahat. Di kejauhan, kelompok Sand Mountain masih berkumpul. Setelah sekitar seperempat jam, tiba-tiba Luan mengerutkan kening dan berdiri. Apa yang salah? Liu Jiuyang melihat ini dan buru-buru naik dari gurun, menatap Luan dan bertanya dengan bingung. Naiklah kudanya, ada yang mengejar kita. Luan segera berkata, keduanya segera menaiki kudanya dan berlari ke arah lain. Kicauan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan tajam dari langit. Hati Luan bergetar, dia melihat ke langit dan melihat seekor condor besar berputar-putar di langit. Tubuhnya begitu besar bahkan menutupi sinar matahari. Dari ukuran tubuhnya, setidaknya itu adalah binatang eksotis peringkat 4. Luan mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa condor ini adalah binatang eksotik dari kelompok gunung pasir. Ia langsung ingin menjatuhkan burung condor tersebut dari langit, namun burung condor tersebut berada ratusan kaki di atas tanah. Bahkan Luan harus berusaha keras untuk menjatuhkannya. Namun, selama condor itu ada di sana, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran kelompok gunung pasir. Dia baik-baik saja, tapi Liu Jiuyang tidak cukup kuat untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Luan mengerutkan kening lagi dan tiba-tiba menarik kendali. Kuda coklat itu meringkik dan segera berhenti di padang pasir. Liu Jiuyang juga berhenti dan bertanya pada Luan, ada apa? Lihatlah burung condor di langit. Luan berkata dengan acuh tak acuh, kita tidak bisa melarikan diri. Liu Jiuyang tertegun dan dengan cepat melihat ke langit. Benar saja, dia melihat burung condor berputar-putar di langit. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia memandang Luan dan bertanya dengan panik, lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai mereka datang. Luan berkata dengan tenang, bunuh mereka semua lalu lanjutkan. Liu Jiuyang tercengang lagi, wajahnya penuh keheranan. Dia telah merasakan kekuatan kelompok Sand Mountain. Bahkan pasukan yang mengejarnya hanya bisa mengambil jalan memutar. Bagaimana Luan bisa menghadapi mereka sendirian? Pada saat ini, Liu Jiuyang tiba-tiba mendengar suara tapak kuda yang tumpul dari jauh. Suara ini seperti awan hitam yang menekan kota, mencekik orang. Kakinya bahkan menjadi lunak. Matanya terus bergerak bola bali antara Luan dan bagian depan. Keringat di wajahnya semakin banyak. Pahlawan muda Lu, aku tidak bisa mati di sini. Tolong jangan bercanda. Liu Jiuyang sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, Luan menutup telinga. Akhirnya, setelah Luan menunggu beberapa saat, bayangan besar muncul di gurun. Ratusan kuda dan ratusan orang muncul di bidang penglihatannya. Kelihatannya sangat mengesankan. Namun, mata Luan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Bahkan ada rasa ingin tahu dan antisipasi. Lagi pula, dia belum pernah bertarung di gurun sebelumnya. 858 Gemuruh-gemuruh-gemuruh Bahkan ketika ratusan kuku kuda menginjak gurun, mereka masih bisa mengeluarkan suara-suara yang menggemparkan. Debu membubung dari belakang kuda, dan pasir beterbangan tinggi ke udara, menutupi langit dan matahari. Orang-orang ini berkendara dari jauh, semakin dekat dengan mereka berdua. Akhirnya, orang-orang ini sampai di depan mereka berdua. Namun, mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka mengepung mereka berdua sebelum berhenti. Suara mendesing. Hahaha. Tawa dan teriakan dari sekitar tidak berhenti, menyebabkan Luan mengerutkan kening. Orang-orang ini mengeluarkan senjata mereka dan memamerkannya pada Luan dan Liu Jiuyang. Itu sangat bising. Apa karena suaramu kurang bagus dan perlu latihan? Atau apakah Anda tidak tahu cara berbicara bahasa manusia? Luan berkata dengan cemberut. Suara Luan jelas tidak lembut. Itu langsung meredam kebisingan dan masuk ke telinga semua orang. Semua orang tercengang dan langsung menatap Luan. Ratusan guru surgawi melepaskan energi asal langit mereka untuk menekan keduanya. Segera, wajah Liu Jiuyang menjadi sangat jelek. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Namun, Luan sepertinya tidak merasakannya. Dia melihat sekeliling dan bertanya, apakah Anda resimen gunung pasir yang terkenal itu? Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Namun, perkataan pemuda tadi membuat mereka agak takut untuk bergerak. Untuk bisa meredam suara semua orang dalam sekejap, bahkan di antara mereka, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Melihat tidak ada yang menjawab, Luan mengerutkan kening dan berkata, sepertinya resimen gunung pasir tidak hanya tidak tahu cara berbicara bahasa manusia, mereka juga tidak mengerti bahasa manusia. Beraninya kamu. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Segera, tekanan yang mengerikan dilepaskan. Orang-orang di depan segera membuka jalan, dan seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh menunggang kuda. Guru surgawi tingkat 5 Pada jarak sedekat itu, Luan menggunakan sembilan matahari-matahari terik untuk segera merasakan fluktuasi energi asal langit di sekitar pihak lain dan segera memastikan kekuatannya. Pihak lain berada di puncak level kelima. Namun, setelah mengetahui fakta ini, Luan tidak takut. Sebaliknya, dia menghela nafas lega. Seperti yang dia duga, pemimpin resimen gunung pasir adalah guru surgawi tingkat 5. Seorang guru surgawi tingkat 6 dapat mendirikan sektenya sendiri. Hanya guru surgawi tingkat 5 yang dapat mendominasi si kukukan. Karena dia adalah guru surgawi tingkat 5, Luan tidak perlu takut. Terlebih lagi, Luan tidak siap membiarkan orang-orang ini pergi hidup-hidup. Orang-orang ini semuanya adalah bandit keji. Mereka tidak memiliki keuntungan ketika melakukan sesuatu. Ketika mereka tidak punya uang, mereka akan merampok. Ketika mereka tidak bahagia, mereka akan membunuh. Mereka semua adalah orang-orang dengan pikiran yang menyimpang. Tak seorang pun dengan sedikitpun hati nurani akan memilih menjadi bandit. Orang-orang ini adalah sampah umat manusia. Luan mengerutkan kening. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada pemimpinnya untuk berbicara dan segera menyerang. Bang! Saat roda takdir Luan meledak di sekelilingnya, hembusan kekuatan penindas dilepaskan. Bos pasukan gunung pasir jelas tidak menyadari bahwa pemuda ini sebenarnya adalah guru surgawi tingkat 5. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Namun, lalu bagaimana jika dia adalah guru surgawi tingkat 5? Dia meraung sambil mengeluarkan pedangnya dan berteriak, bocah, mati. Ding! Pedang itu jatuh dan menebas dengan kejam belati ungu di tangan Luan. Belati ungu ini dibuat oleh yang Meiren menggunakan roda takdirnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pedang lawan. Meskipun Luan adalah level 5 tingkat menengah, kekuatannya persis sama dengan level 5 akhir. Namun, dia tidak menghadapi pedang lawannya secara langsung. Sebaliknya, dia menjentikan pergelangan tangannya dan membiarkan pedang lawannya meluncur di sepanjang belati. Di saat yang sama, dia dengan cepat mendekat dan muncul di depan lawan. Lawannya adalah guru surgawi bumi. Bagaimanapun juga, guru surgawi bumi mempunyai keuntungan besar di gurun pasir. Saat orang tersebut merasakan bahaya, dia langsung meraung. Gurun di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan itu langsung memblokir Luan di depannya. Luan memandangi awan pasir besar yang mengjulang ke langit. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika tidak, Liu Jiuyang tidak akan mampu menahan dampaknya. Melihat lawan yang dengan cepat menjauhkan dirinya dari pasir, Luan segera memilih untuk menggunakan Immortal Ki karena dia tidak bisa menggunakan Deep Eyes. Suara mendesing. Suara mendesing. Lusinan Ki abadi melewati penghalang pasir di depannya dan langsung menuju lawan. Lawan belum pernah melihat zat putih seperti itu sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu atribut apa itu. Tidak berani gegabuh, dia mengangkat tangannya lagi dan berteriak, gerbang gunung. Bang! Sebuah gerbang tanah keras yang besar dengan lebar 20 kaki dan tinggi 30 kaki muncul di gurun. Lusinan Ki abadi tidak berhasil mengelak tepat waktu dan menabraknya dengan suara keras. Ki abadi menghilang. Namun, tidak ada bekas yang tertinggal di gerbang besar itu. Apakah Luan tidak cukup kuat? Tentu saja tidak. Luan tidak menyuntikkan kekuatan apapun ke dalam Ki abadi sekarang. Itu hanya sebuah kepura-puran. Penghalang pasir menghilang. Keduanya dipisahkan oleh sebuah gerbang besar dan tidak dapat melihat satu sama lain. Untuk amannya, pemimpin pasukan gunung pasir segera menutupi dirinya dengan lapisan pelindung tanah yang keras. Saat armor tanah keras muncul, sesosok tubuh tiba-tiba datang dari sisi gerbang besar. Kamu mendekati kematian. Setelah menutupi dirinya dengan lapisan pelindung tanah yang keras, pemimpin itu tidak perlu khawatir. Dia segera bergegas menuju Luan dengan pedangnya dan bersiap untuk melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Luan sangat senang dengan pilihan lawannya. Suara mendesing. Lawan mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah kepala Luan, yang jaraknya sepuluh kaki. Luan segera membungkuk dan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat pintu besar di belakangnya meledak dengan suara gemuruh. Sebuah selokan besar sebenarnya telah dibuka. Keduanya menutup jarak sepuluh kaki dalam sekejap. Melihat Luan berada tepat di depannya, pemimpin itu mengayunkan pedangnya lagi dari atas ke bawah. Dia ingin membelah Luan menjadi dua. Menghadapi serangan lawannya, mata Luan sangat dingin. Dia bahkan tidak tertarik. Serangan semacam ini tidak terorganisir sama sekali. Itu penuh dengan kekurangan. Suara mendesing. Pedang itu jatuh, menciptakan jurang tak berdasar di gurun. Namun, hal itu tidak melukai Luan yang berada di dekatnya. Setelah Luan menghindar ke samping, belati itu langsung mengenai jantung lawan. Dalam mimpimu, pemimpin itu mencibir. Dengan kekuatan lawan, mustahil baginya untuk menembus armornya. Bang! Belati ungu itu masuk setengah jalan. Jantung pemimpin itu menegang dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia ingin mundur. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya dan menebas pinggang Luan. Dia ingin membelah Luan menjadi dua. Namun, saat dia mengangkat pedangnya, belati Luan yang lain menusuk pergelangan tangannya. Karena pergelangan tangan perlu digerakkan, pelindung tanah keras itu sangat tipis. Belati itu segera menembusnya dan bahkan menembus satu inci ke pergelangan tangan lawan. Jika belati ini adalah belati es, Luan bisa langsung melepaskan api untuk membakar lawannya sampai mati. Namun belati ini diberikan kepadanya oleh Yang Meiren. Itu pasti tidak akan mampu menahan api suci surga ke-9. Luan tidak ingin menghancurkan belati ini. Oleh karena itu, saat Luan hendak mundur, dia melepaskan immortal Ki. Bang! Dua aliran Ki Abadi langsung melilit pergelangan kaki lawan, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Dengan ledakan yang keras, dia jatuh ke tanah. Lawannya kaget. Dia menahan rasa sakit di pergelangan tangannya dan segera memotong semua Ki Abadi di sekitarnya. Dia mengangkat tangannya yang lain dan mengarahkannya ke Luan, bersiap melepaskan teknik surgawi untuk memaksa Luan mundur. Sayangnya, saat dia mengangkat tangannya, tangannya terkena belati Luan ke samping. Dalam sekejap, pilar batu besar melesat dari tangannya dan langsung menuju ke anggota geng gunung pasir lainnya. Gemuruh! Ketika pilar batu besar itu runtuh, banyak orang tewas. Bang! Saat pemimpinnya sangat marah karena dia secara tidak sengaja membunuh rakyatnya sendiri, Luan telah menggunakan lututnya untuk memukul bagian belakang belati. Belati, yang berada di tengah-tengah armor, segera tenggelam setelah menerima pukulan keras. Itu langsung menembus armor dan mencapai jantung. Uh! Belati itu menancap di dada. Ujung belati berhenti kurang dari setengah inci dari jantung. Pemimpin itu batuk setegup darah dan memandang pemuda yang menekannya dengan ngeri. Dia meraung dan mengayunkan pedang besarnya dengan liar, memaksa orang di atasnya mundur. Seperti yang diharapkan, Luan terpaksa mundur. Tanpa perlindungan Deep Eyes, dia bahkan tidak berani menghadapi pedang kilawannya secara langsung. Sekarang, dia pada dasarnya bertarung tanpa atribut. Jumlah gerakan yang bisa dia gunakan sangat sedikit. Namun, meski gerakannya sedikit, bukan berarti dia tidak punya gerakan apapun. Meskipun tebasan acak lawan telah memaksanya mundur, akan ada celah setelah tebasan berakhir. Tebasannya tidak akan koheren, dan itulah kesempatannya. Segera, Luan menyadari bahwa aura lawannya telah mengendur. Seperti yang diharapkan, gerakan tangan lawan terhenti. Tatapan Luan menjadi dingin. Dia, yang berada di udara, segera melemparkan belati lainnya di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan belati itu sangat cepat. Ditambah dengan celah setelah tebasan lawan, langsung mencapai dada lawan. Bang! Belati tersebut mengenai bagian belakang belati di armor lawan. Keduanya bertabrakan dengan keras. Bahkan gurun di sekitarnya berguncang hebat dan tenggelam. Di bawah hantaman yang begitu kuat, belati yang berjarak kurang dari satu inci dari jantungnya, langsung tenggelam dan menembus. Uh! Setelah pemimpin pasukan gunung pasir memuntahkan setegup darah, dia melihat belati yang menancap di dadanya dengan tak percaya. Dia segera merasakan bahkan bernapas pun menjadi menyakitkan dan tidak nyaman. Luan, yang berada di udara, tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk bernapas. Dia segera bergegas ke depan lawan dan meninju jantungnya dengan keras. Bang! Armor tanah keras yang kehilangan dukungannya hancur. Dada lawan ambruk. Matanya membelalak seolah hendak jatuh dan menabrak gurun. Pemimpin pasukan gunung pasir, yang mendominasi gurun sikukan, telah mati. 859. Setelah pertarungan sengit berakhir, segalanya menjadi sunyi. Di bawah kendali Luan yang disengaja, pihak lain tidak menggunakan skill surga dengan efek area yang luas. Meski begitu, banyak orang dari pasukan gunung pasir yang tertangkap setelah penyerangan tersebut, namun Liu Jiuyang, yang berada jauh, baik-baik saja. Segera, anggota pasukan gunung pasir menyadari bahwa bos mereka telah menghilang, dan pemuda ini masih berdiri di tengah kerumunan. Jika itu masalahnya, hanya ada satu alasan. Dan itu adalah bos mereka sudah mati. Memikirkan hal ini, semua anggota pasukan gunung pasir gemetar. Mereka saling berpandangan dan segera berlari. Mereka bahkan tidak menunggang kudanya, dan berlari ke segala arah dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, Luan tidak berencana membiarkan orang-orang ini hidup. Dalam pikirannya, para bandit ini tidak akan dikasihani meski mereka mati sepuluh ribu kali. Mata Luan menyipit, dan dia melompat ke udara. Dia menatap kerumunan yang melarikan diri dan melepaskan api suci surga ke-9 tanpa ragu-ragu. Bang, Bang, Bang. Beberapa bola api besar jatuh dari langit. Selain bosnya, tidak ada master surgawi level 5 lainnya di pasukan gunung pasir. Tidak ada yang bisa melihat bola api itu dengan jelas. Mereka baru menyadari apa yang sedang terjadi ketika bola api meledak di tengah empat penjuru. Namun, saat mereka menyadarinya, api suci surga ke-9 telah menyebar dengan cepat ke segala arah. Segera, semua orang tenggelam dalam api suci surga ke-9. Nyala api yang mengerikan itu bahkan tidak mengeluarkan jeritan. Setelah beberapa nafas, Luan mendarat di tanah. Dia melihat api suci surga ke-9 yang menyala di gurun dan melambaikan tangannya. Segera, api suci surga ke-9 menghilang. Setelah api suci surga ke-9 menghilang, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bahkan gurun pun terbakar menjadi kawah besar. Pada titik ini, pasukan gunung pasir yang mendominasi gurun sikukan telah lenyap sepenuhnya. Gurun yang luas tiba-tiba menjadi sunyi. Selain desiran angin dan pasir, tidak ada suara lain. Hanya sosok Luan dan Liu Jiuyang yang tersisa berdiri di tempat berbeda. Dari awal hingga akhir pertempuran, hanya waktu singkat berlalu, dan Liu Jiuyang berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Dia melihat sekeliling yang kosong dan benar-benar tercengang. Dia tahu bahwa Luan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia cukup kuat untuk membunuh seluruh pasukan gunung pasir sendirian. Seberapa kuatkah Luan ini? Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Dan nyala api apa itu tadi? Bagaimana bisa ada api yang menyala di gurun? Mungkinkah pasir di gurun yang telah terkena sinar matahari selama bertahun-tahun bisa terbakar? Semua ini mengejutkan Liu Jiuyang. Dia memandang Luan, yang perlahan berjalan mundur dari jauh, dan bahkan tubuhnya tanpa sadar ingin mundur. Akhirnya, Luan mendatanginya lagi. Dia menatap Liu Jiuyang yang pucat dan berkata dengan singkat, naik kudanya dan lanjutkan perjalanan kita. Melihat Luan menaiki kudanya, Liu Jiuyang menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran dan telah melihat dunia. Setelah memaksa dirinya untuk tenang, dia juga menaiki kudanya dan mengikuti Luan ke barat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Enam hari kemudian, di perbatasan gurun sikukan. Setelah sepuluh hari perjalanan terus-menerus dari kota hutan belantara besar, Luan dan Liu Jiuyang akhirnya tiba di tepi gurun. Dari jauh mereka sudah bisa melihat hutan dan oasis. Luan, yang sudah lama tidak melihat pemandangan itu, juga menghela nafas lega. Bahkan orang yang sabar seperti dia pun merasa sedikit tertekan. Benar saja, gurun adalah tempat yang menakutkan. Segera, keduanya melintasi gurun dan memasuki oasis. Ada hutan di depan mereka. Liu Jiuyang menunggangi kudanya dan berkata kepada Luan, setelah gunung di depan, ada dataran tak berujung. Jika kita pergi ke arah ini, kotanya tidak jauh. Kita bisa masuk dan beristirahat. Luan menganggup ketika mendengar ini. Memang benar, meski dia tidak lelah, kedua kuda itu sudah sangat lelah dari kota hutan belantara besar. Jika terus seperti ini, mereka mungkin akan mati kelelahan. Lebih baik mencari kota untuk beristirahat dan menemukan dua gerbong untuk mengirim mereka ke kota raja. Dengan cara ini, dia tidak akan menunda pelatihannya dan juga dapat menanyakan beberapa informasi. Luan berpikir sejenak dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota raja dari sini. Agak jauh, kira-kira jaraknya sama dengan dari Great Wilderness City. Liu Jiuyang berkata, jangan khawatir, selama kita memasuki kota, kita akan aman sepenuhnya. Saya akan meminta pengawas prefektur untuk mengirim kami secara pribadi ke kota raja. Selanjutnya, pahlawan muda lu bisa menikmatinya saja. Mendengar ini, Luan melirik Liu Jiuyang. Dia tidak berharap untuk bersenang-senang. Ia hanya berharap tidak terjadi komplikasi. Ayo pergi. Luan berkata, ayo pergi ke kota terdekat. Oke, aku akan memimpin. Liu Jiuyang menganggup dan berteriak, pergi. Setelah memasuki negeri Gujuan, keakraban Liu Jiuyang dengan geografi secara alami jauh melampaui keakraban Luan. Dia memimpin Luan melewati hutan dan langsung menuju kota terdekat. Kota ini tidak jauh dari perbatasan. Bagaimanapun, Garni Sun harus berpartisipasi dalam pertempuran tepat waktu. Setelah berkendara sepanjang pagi, keduanya tiba di depan kota sekitar tengah hari. Kota Suwangsu. Luan melihat tiga kata di gerbang kota dengan ekspresi tenang, sementara Liu Jiuyang akhirnya menghela nafas lega dan tertawa bahagia. Melihat kota yang familiar, momentum dan kepercayaan dirinya perlahan kembali. Dia menegakkan punggungnya dan menatap Luan, berkata, setelah makan makanan kering selama berhari-hari, akhirnya aku bisa makan ikan dan daging. Pahlawan muda Lu, ayo minum sampai mabuk hari ini. Setelah mengatakan itu, Liu Jiuyang menarik kendali dan berteriak, pergi. Melihat Liu Jiuyang mengambil inisiatif untuk bergerak maju, Luan sedikit mengernyit dan mengikuti tanpa berkata apa-apa. Keduanya berjalan langsung ke gerbang kota. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menatap para prajurit di tembok kota. Matanya menjadi dingin ketika dia menyadari sesuatu. Tunggu, Luan tiba-tiba berteriak. Liu Jiuyang tercengang. Setelah beberapa hari, dia terbiasa mengikuti perintah Luan. Dia segera berhenti dan menoleh ke arah Luan, bertanya dengan bingung, ada apa? Ada yang tidak beres, Luan mengerutkan kening dan melihat sekeliling, berkata, kita tidak akan masuk melalui gerbang kota, kita akan melewati tembok. Mendengar kata-kata Luan, Liu Jiuyang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan mengerutkan kening. Sebagai pangeran dari negeri Gujuan, apakah dia harus begitu licik saat memasuki kota negaranya sendiri? Mengapa demikian, Liu Jiuyang berkata dengan nada tidak senang, gerbang kota tepat di depan kita, kita aman. Luan mengerutkan kening dan suaranya berubah dingin, berkata, karena menurutmu ini aman, aku tidak akan mengirimmu pergi. Tolong kirimkan seseorang untuk mengirimkan teknik surga tingkat tujuh ketika Anda mencapai kota kekaisaran. Saya akan menunggu di sini. Liu Jiuyang tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia telah memasuki kotanya sendiri, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Luan, aku tadi bersikap kasar. Aku akan mendengarkanmu, pahlawan mudalu. Kerutan didahi Luan tidak mengendur setelah mendengar itu. Sebaliknya, dia menunggangi kudanya ke sisi gerbang kota. Liu Jiuyang mengikuti. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tembok kota terpencil. Di bawah terik matahari, Luan merasa ada tentara yang menjaga tembok kota. Namun, itu tidak berguna baginya. Dia menyerah pada kudanya dan melompat ke kota bersama Liu Jiuyang. Setelah memasuki kota, dia meminta Liu Jiuyang menunggu di tempatnya. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan dua topi kerudung. Pakailah, Luan menyerahkan satu kepada Liu Jiuyang dan menaruhnya pada dirinya sendiri. Liu Jiuyang melihat Luan sangat berhati-hati dan tidak mengerti. Dia pikir itu sama sekali tidak perlu, tapi dia tetap memikirkannya. Kemudian, mereka berdua keluar dari sudut dan berjalan di jalan utama. Mereka menemukan kedai minuman yang bagus dan masuk. Keduanya duduk di sudut lobby. Pelayan itu tercengang saat melihat mereka berdua memakai topi berjilbab. Namun, hal ini tidak jarang terjadi. Dia segera tersenyum dan bertanya, kamu ingin memesan apa. Anggur enak dan hidangan enak disajikan. Hanya kamu yang hilang. Sebelum Luan dapat berbicara, Liu Jiuyang berkata dengan keras dari samping. Pelayan itu tertegun dan langsung merasa senang. Dia segera berkata, oke, harap tunggu. Pelayan segera pergi untuk memberi pesanan. Kedai ini menyajikan hidangan dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, pelayan menyajikan hidangan satu per satu. Aromanya memenuhi udara. Liu Jiuyang segera ingin melepas kerudungnya dan makan. Namun, saat dia hendak melepas topi kerudungnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mengangkat lengannya sama sekali. Dia tertegun dan segera menatap Luan. Dia tahu Luan pasti yang melakukannya. Luan tidak makan. Sebaliknya, dia mengeluarkan beberapa koin emas dari cincinnya dan menaruhnya di atas meja. Dia berkata kepada pelayan, pelayan, ada yang ingin kutanyakan padamu. 860 Di dalam kedai, mata pelayan berbinar saat melihat koin emas di atas meja. Dia benar tentang dua orang ini. Kedua orang ini adalah penguasa kedai itu. Pelayan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil koin emas, tetapi Luan menghentikannya dan berkata, jika kamu menjawab dengan baik dan detail, aku akan memberimu koin emas. Jika kamu tidak menjawab dengan baik, aku tidak akan melakukannya. Memberimu apapun. Mendengar ini, pelayan itu segera melihat ke arah Luan dan berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Saya berjanji akan memberitahu Anda dengan jelas. Melihat ini, Luan mengangguk sedikit dan berkata, tak satu pun dari kami adalah anak buah Gujuanguo. Baru saja ketika kami memasuki kota, kami melihat gerbang kota dijaga ketat dan orang-orang yang masuk dan keluar diinterogasi dengan ketat. Para prajurit di bawah dan di atas tembok kota tampak serius seolah sedang menghadapi musuh besar. Pelayan itu tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, sepertinya kalian berdua baru mengenal Gujuanguo dan tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tidak juga, kami kesini setahun yang lalu, kata Luan, kenapa? Apakah ada yang terjadi baru-baru ini? Pelayan itu dengan cepat mengangguk dan berkata, ini masalah besar. Bahkan Raja pun telah berubah. Bukankah menurut Anda ini masalah besar? Apa? Liu Jiuyang terkejut. Dia tiba-tiba berdiri dan ingin meraih leher pelayan itu, tetapi Luan menekannya dengan roda takdirnya. Luan berteriak dengan suara rendah, diam. Liu Jiuyang memandang Luan dan menekan amarah di hatinya. Dia tidak berbicara. Apa yang sedang terjadi? Melihat pelayan yang ketakutan itu, Luan mengeluarkan koin emas dan menaruhnya di luar. Dia berkata, kami dulu berbisnis dengan pejabat besar di ibu kota. Jika Raja benar-benar berubah, kami harus mempertimbangkannya kembali. Pelayan itu mengangguk dan berkata dengan lega, saya tidak berani berbohong tentang ini. Saya akan dipenggal. Setengah bulan yang lalu, mantan pangeran pertama naik tahta dan menjadi Raja saat ini. Bagaimana dengan mantan Raja, Liu Jiuyang tegang dan urat biru di wajahnya terlihat. Untungnya, dia ditutupi oleh topi tirai. Dia mengertakan gigi dan bertanya, bahkan jika itu suksesi, putra mahkota harus ditunjuk terlebih dahulu. Bagaimana bisa begitu cepat? Karena mendiang Raja tiba-tiba meninggal. Pelayan itu buru-buru berkata, apa, Liu Jiuyang tidak bisa mengendalikan energi asal langit di tubuhnya, dan hampir meledak. Untungnya, kekuatan Luan jauh melebihi miliknya, jadi dia mampu menekan auranya dengan kuat dan mencegahnya bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan memandang pelayan itu dan bertanya, bukankah Raja sehat? Mengapa dia tiba-tiba mati? Benar sekali, dalam perjalanan ke sini, Liu Jiuyang memberitahunya bahwa kesehatan Raja sangat baik. Seorang guru surgawi tingkat 4 yang baru berusia 60 tahun dapat dianggap berada di masa jayanya. Bagaimana bisa dia tiba-tiba mati begitu saja? Ini masalah istana, bagaimana aku bisa tahu? Pelayan itu mengangkat bahu sambil tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, hanya saja diumumkan bahwa Raja tiba-tiba jatuh sakit parah dan meninggal dunia. Dikatakan bahwa sebelum dia meninggal, dia menyerahkan tahta kepada Pangeran Pertama. Pangeran Pertama secara alami berhasil tahta dan menjadi Raja saat ini. Lalu kenapa gerbang kota dijaga ketat? Luan bertanya lagi. Ah, itu untuk menjaga dari Pangeran Kedua. Pelayan itu dengan cepat berkata, setelah Pangeran Pertama menjadi Raja, dia mengeluarkan perintah yang mengatakan bahwa Pangeran Kedua tidak puas dengan penyerahan tahta dan ingin memberontak. Dalam perjalanan kembali dari luar negeri, dia bekerja dengan rakyat di Gurun Sikukan untuk memberontak. Berderak. Liu Jiuyang ditekan dengan kuat oleh Luan, tidak bisa bergerak. Kalau tidak, dia akan membalikkan meja. Dia sekarang mengertakan giginya begitu keras hingga tampak seperti akan dicabut. Jika Luan melepaskan penindasannya sekarang, dia mungkin akan segera mengamuk. Bagaimana dengan tempat suci? Luan memandang ke arah pelayan dan bertanya, apakah tempat suci menyetujui kenaikan Raja yang baru? Kalau begitu, aku tidak tahu. Pelayan itu bertanya dengan ragu, siapa yang tahu tentang tempat suci? Tapi tempat suci belum membuat pernyataan publik, jadi itu harusnya merupakan kesepakatan diam-diam. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Kamu dapat mengambil semua uangnya. Dengan itu, Luan mengeluarkan sejumlah uang dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja, sambil berkata, ini untuk makannya. Baiklah, terima kasih banyak. Mendengar ini, pelayan itu berseri-seri kegirangan. Dia segera mengambil beberapa koin emas dan pergi. Melihat meja yang penuh dengan makanan lesat, meskipun Luan sangat ingin makan, dia tahu Liu Jiuyang pasti tidak akan bisa menghabiskannya. Sayang sekali mejanya penuh dengan makanan lesat. Jika Luan tidak segera membiarkan Liu Jiuyang melampiaskannya, dia mungkin akan menjadi gila. Ayo pergi. Luan melihat makanan lesat itu dengan sedikit enggan dan berkata kepada Liu Jiuyang. 15 menit kemudian, di luar kota tiga benua. Ah! Gelombang raungan marah terdengar, Liu Jiuyang terus-menerus melepaskan teknik surganya menuju dataran kosong. Dataran yang awalnya baik-baik saja kini menjadi reruntuhan. Luan melihat keadaan menyedihkan di sekitarnya dan penampilan gila Liu Jiuyang. Dia berdiri di kejauhan dan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, dialah yang seharusnya merasa tertekan. Sepertinya teknik surga kelas tujuh yang awalnya disepakati sekarang telah hilang sepenuhnya. Liu Jiuyang melampiaskannya dalam waktu lama sebelum berhenti. Dia duduk di reruntuhan, wajahnya merah dan matanya merah. Dia mendongak dan berteriak, Ayah! Ayah! Setelah berteriak, Liu Jiuyang akhirnya kehilangan kekuatannya dan terjatuh. Pada saat ini, Luan akhirnya pindah. Dia berjalan ke sisi Liu Jiuyang dan berkata, Perjalanan ini berakhir di sini. Kamu sendirian. Aku akan kembali ke kota kehancuran besar. Saat kata-kata ini keluar, tubuh Liu Jiuyang bergetar. Dia menatap Luan. Dia mengambil pakaian Luan dan berdiri dari tanah. Dia berteriak, Bantu aku membalas dendam. Bantu aku membalas dendam. Tidak tertarik. Luan langsung menolak dan berkata tanpa menyembunyikan apapun. Membantumu berarti menjadi musuh tempat suci. Aku bukan tandingan guru surgawi kelas 6. Mendengar penolakan Luan, Liu Jiuyang panik. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah Luan. Dia segera berkata, Selama kamu membunuhnya dan aku menjadi raja, tempat suci pasti tidak akan melanjutkan masalah ini atas perintahku. Apakah begitu? Luan berkata dengan acu-ta'acu, Bagaimana jika master sekte dari tempat suci berada di kota kerajaan saat ini? Bagaimana jika dia berada di pihak yang sama dengan saudaramu dan menunggumu kembali dan membunuhmu? Saya tidak ingin mati. Dengan itu, Luan berbalik dan pergi. Dia sudah berbuat cukup banyak. Terlalu banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Dia tidak bisa mengurus semuanya. Namun, Saat Luan mengambil dua langkah, Dia mendengar suara, Celepuk, Datang dari belakangnya. Luan berhenti dan berbalik. Dia memandang Liu Jiuyang yang sedang berlutut di tanah dan mengerutkan kening. Pahlawan muda Lu, Selama kamu bisa membantuku membunuh saudaraku, Aku tidak hanya akan memberimu teknik surgawi tingkat tujuh, Aku juga bersedia memerintah negara bersamamu. Liu Jiuyang memandang Luan dan mengertakkan gigi. Dia berkata dengan tegas, Para leluhur meninggalkan lebih dari satu teknik surgawi tingkat tujuh. Ada teknik surgawi tingkat tujuh lainnya, Dan semuanya memiliki atribut api. Selama saya bisa menjadi raja, Anda dapat mengambil semua teknik surgawi nenek moyang. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia memandang Liu Jiuyang yang sedang berlutut di tanah dan berkata, Bangunlah dulu. Saya tidak suka orang berlutut di depan saya. Liu Jiuyang tercengang saat mendengar itu. Dia segera bangkit dari tanah dan berjalan menuju Luan. Dia berkata, Saya bisa menandatanganinya. Dengan cara ini, Saya tidak dapat menyangkalnya meskipun saya menginginkannya. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Mendengar kata-kata Liu Jiuyang, Luan semakin mengernyit. Dia memang tergoda. Yang paling tidak dia miliki sekarang adalah teknik surgawi, Terutama setelah dia tidak bisa menggunakan deep ice. Dia hanya mengetahui sembilan matahari-matahari terik, Teknik surgawi dengan atribut api. Namun, setiap kali dia menggunakan matahari terik sembilan matahari, Itu akan menghabiskan seluruh energinya. Itu bukanlah teknik surgawi yang bisa digunakan dengan santai. Jika dia bisa belajar lebih banyak lagi, Itu akan sangat bermanfaat baginya. Adapun Luan, Yang telah dilatih oleh orang-orang di kabut hitam dan semoku, Dia hanya bisa melihat teknik surgawi tingkat 7. Bagaimanapun, Teknik surgawi tingkat 6 hanyalah teknik surgawi tingkat menengah. Hanya teknik surgawi tingkat 7 yang dapat dianggap bermutu tinggi. Namun, Jika dia ingin membantu Liu Jiuyang mewarisi tahta, Itu akan sangat merepotkan. Yang paling merepotkan adalah guru surgawi kelas 6 dari Tanah Suci. Jika beauty yang ada di sini, Itu akan mudah. Namun, Dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk hal semacam ini. Luan berpikir keras. Liu Jiuyang, Yang berada di sampingnya, Juga sangat gugup. Dia tahu jika dia ingin membalas dendam, Dia hanya bisa mengandalkan Luan. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, Dia mungkin akan terbunuh bahkan sebelum dia bisa mencapai kota kerajaan. Setelah berpikir lama, Luan dengan hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra serta risikonya. Akhirnya, Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Liu Jiuyang. Di bawah tatapan penuh harap dan gugup Liu Jiuyang, Luan berkata dengan suara yang dalam, Oke, Aku akan membantumu membalas dendam.